Kita nggak ngerti mata kuliah A atau B, tapi kita masih nyalahin dosennya. Kayak contoh, iya aku susah banget ngikutin pelajaran ini karena dosennya ngajarinnya gini-gini, bikin aku nggak ngerti, dosennya kecepetan, dosennya sering nggak masuk, dan lain-lain. Menurutku itu udah nggak kepake teman-teman di jaman kayak gini. Karena ya kita bisa belajar secara mandiri dari PPT, dari Youtube, dari buku-buku, dan sebagainya. Dan ketika kita sukses, itu adalah karena mindset kita dan juga karena usaha kita. Dan ketika kita gagal, itu juga lagi-lagi karena mindset kita dan juga karena usaha kita. Jadi, mandirilah punya mindset yang independen. Sukses atau gagal kita ditentukan diri kita sendiri, bukan oleh orang lain. Kenapa? Because your mindset become your habits. Mindset kamu akan menjadi perilaku. Kebiasaan kamu, your habits become your character. Kebiasaan kamu itu akan menjadi karakter kamu. Your character become your destiny. Dan karakter kamu itu yang akan menentukan nasib kamu. Nah, jadi ini panjang banget kan. Dari mindset itu menjadi kebiasaan, dari kebiasaan itu jadi karakter, dan dari karakter itu yang menentukan nasib. Sukses atau enggaknya kita di masa depan. Dan balik lagi ke masa perkulian, teman-teman. Di bangku perkulian ini, kita harus punya independent mindset yang tadi aku bilang. Karena lagi-lagi gagal atau suksesnya kita adalah ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukan nyalahin dosen, bukan nyalahin kampus, dan lain-lain. Karena kita yang punya andil penuh terhadap diri kita. So, work hard and study harder. Next slide. Itu poin pertama. Poin kedua adalah passionate di bidangmu. Aku mau tanya dulu ke teman-teman di sini semua yang udah pada gabung, sekitar 152 orang yang luar biasa. Menurut kalian, apa itu passion? Boleh enggak di komen di kolom chat? Menurut kalian aja secara singkat. Apa itu passion? Aku hitung sampai 5 detik ya. Aku enggak akan ngejudge salah atau benar. Aku mau lihat aja pola pandang teman-teman dalam mengetahui passion itu sendiri. 5 detik dari sekarang. Jangan takut salah. Jangan ragu-ragu untuk ngetik. Langsung aja diketik. 5 detik. 5. 4. Oke. Wow, bagus ya. 3. 2. Dan 1. Oke, great. Thank you, teman-teman. Aku juga baca. Kalau kata-kata. 1, 2, 3, 1 ditulis. Yang masuk dari renjana itu apa? Alessah, baless. Boleh di-mute lagi? Terima kasih. Jadi, passion itu kalau kata Raihana adalah kecintaan. Kalau kata Maulina, keminatan. Kalau kata Febi, segala sesuatu bakat yang kita sukai dan minati. Great. Terus ada juga dari Habibullah. Habibullah aktif nih ya. Katanya, Renjana adalah perasaan antusiasme yang kuat atau dorongan hasrat terhadap seseorang atau sesuatu. Renjana maksudnya passion ya. Dapat berkisar dari keinginan, yang bersemangat, atau kekaguman terhadap sebuah ide atau tujuan. Oke, jawabannya bagus-bagus. Tapi kalau bisa aku kasih definisi ala aku singkat. Passion itu adalah sesuatu yang membuat kita bergairah, teman-teman. Untuk melakukannya. Kita nggak capek, kita nggak lelah, kita sangat amat bersemangat ketika melakukannya. Meskipun kita tidak dijajah atau tidak dibayar. Passion itu seperti ada dorongan yang kuat. Tadi benar ada yang jawab. Untuk melakukan sesuatu. Karena kita passionate di bidang itu. Nah, jadi ketika poin dua ini yang ingin aku bahas adalah find your passion. Cari tahu passion teman-teman itu apa. Dan passionate lah di bidang itu. Kalau udah tahu passionnya apa, terus yaudah geluti itu, terus juga dalemin itu, kuasai itu, terus juga upgrade terus itu, dan lain-lain. Sehingga kita menjadi expert di bidang kita. Lagi-lagi aku sampaikan, kita nggak perlu pintar di semua bidang, teman-teman. Contoh matkul, nggak harus IPK sempurna 4,00 dan pandai di semua bidang. Kalau ujung-ujungnya kita bingung kita paling expertnya di bidang apa. Tapi kalau aku boleh kasih saran, mendingnya udah kita do the best di semuanya. Kita juga usahain bagus di semuanya. Tetapi kita harus punya satu atau dua, itu yang benar-benar jadi pegangan kita. Itu yang jadi power kita. Itu yang menjadi keunggulan kita. Sehingga kita bisa menjadi expert di bidang itu. Nah, itu sama aja dengan passion. Dan di sini kalau teman-teman baca, aku tulis juga, kita tidak ditutup untuk mahir di segala bidang, kuasailah at least satu bidang, dan menjadilah ahli di bidang itu. Kenapa? Karena aku punya filosofi, jangan paksa ikan untuk terbang, dan jangan paksa burung untuk berenang. Mereka punya porsinya masing-masing, dan sama halnya juga dengan kita. Nggak apa-apa kalau kamu nggak jago matematika, kamu nggak jago fisika, tapi misalnya kamu jago di seni, gitu. Ya udah, kuasai seninya, dalemin seninya. Nggak apa-apa, kamu nggak jago public speaking, kamu nggak jago ngomong di depan umum, kamu suka malu-malu kalau disuruh menyampaikan pendapat, tapi kamu jago di belakang layar, kamu jago programmer, kamu jago IT, dan apa yang kamu lakukan itu bisa berdampak besar untuk lingkungan sekitar kamu. Ya go ahead, berarti itu passion kamu dalemin di sana. Nggak apa-apa banget, teman-teman, kita punya kekurangan, asal kita tahu di mana kelebihan kita, dan kita asah di situ. Next slide. Poin ketiga adalah aktif dan kreatif. Teman-teman, selagi masih mahasiswa, berupa ialah untuk terlibat aktif di setiap kesempatan, sesimpel kalau di kelas, ketika ada kesempatan bertanya, ya kita bertanya, terus ada kesempatan menjawab, ya kita menjawab, berdiskusi, dan tampil di setiap kesempatan, dan keaktifan kita adalah salah satu wujud untuk kita mengaktualisasikan diri. Serta juga kreatif adalah kompetensi mutlak di zaman seperti ini, teman-teman. Karena berkat ide-ide kreatif, banyak inovasi itu lahir, dan menciptakan dunia yang lebih baik. Contohnya kayak Gojek, contohnya kayak Tokopedia, contohnya Shopee, dan lain-lain yang mungkin itu membuka lapangan pekerjaan baru untuk banyak orang, mengubah dunia, terus juga meningkatkan inovasi, dan selain sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah mengurangi angka kemiskinan, itu pahalannya kan besar ya, ketika kita bisa menciptakan sesuatu dari ide-ide kreatif kita. Next slide. Yang keempat adalah adaptif dan cepat penyesuaikan diri. Anyway, ada yang komen kata Putri, keren banget Kak Sab, terima kasih Putri. I really appreciate untuk teman-teman yang sepanjang sesi diskusi, nanti kalau ada yang mau direspon, boleh respon, atau kayak ada yang mau ditanyain detik itu juga, itu boleh, tapi kayak pertanyaan-pertanyaan singkat doang sebelum dibuka sesi tanya-jawab, nanti aku bakal jawab. Karena aku senang ketika sesi diskusi, itu tuh chatnya aktif, jadi terkesar kayak komunikasi dua arah. Oke lanjut, untuk adaptif dan cepat menyesuaikan diri itu ada di poin keempat, dan di sini aku tulis, di bangku kuliah, kemampuan beradaptasi merupakan modal awal teman-teman untuk dapat bersahabat dengan lingkungan. Semakin nyaman, maka akan semakin menunjang produktivitas dan prestasi kita dalam belajar. Dan di lingkup yang lebih luas, kita akan memasuki era distrupsi, di mana dunia itu nggak bisa diprediksi nih. Dan satu-satunya hal yang bisa diprediksi adalah ketidakpastian. Karena dunia berubah dengan cepat, karena hal-hal baru terjadi, menggantikan hal yang lama, dan lain-lain. Contohnya, hal yang nggak diprediksi adalah COVID-19 ini. Yang teman-teman juga tadi disampaikan, mungkin udah mempersiapkan seminar ini dari sebelum pandemi, tetapi mau nggak mau ada pandemi, sehingga dirubah konsepnya. Atau Menteri Pendidikan yang udah semangat-semangat bikin tagline Merdeka Belajar untuk memperbaharui sistem, untuk memperbaharui program, tapi taunya datang pandemi, sehingga semuanya kurang berjalan sesuai rencana, dan lain-lain. Ya, itu dia zaman saat ini. Dan kita nggak tahu beberapa tahun lagi, mungkin akan ada hal-hal yang nggak lebih diprediksi seperti COVID-19. Dan untuk itu, kita penting untuk memiliki kemampuan bisa beradaptasi dan cepat menyesuaikan diri. Next slide. Nah, yang poin kelima adalah join or do something. Nah, teman-teman, kita harus bisa memanfaatkan waktu di bangku perkuliahan untuk mengikuti atau menciptakan sesuatu untuk mendapatkan kebermanfaatan dengan seluas-luasnya. Contohnya apa? Contohnya di semester 2 perkuliahan, aku belum pernah keluar negeri sama sekali. Pada saat itu, kalau orang-orang mahasiswa di tingkat 1 itu biasanya cari lomba-lomba atau event-event Youth Summit ke luar negeri, tapi semester 2 aku malah menciptakan program pertukaran pelajar ke luar negeri yang bernama Exchange Hamada. Tadi moderatornya sebutnya Exchange Hamida ya. Aku rada lucu. Hamida setelah aku kayak nama salabgram ya, teman-teman. Kalau yang cewek mungkin tahu dia hijabers. Nah, namanya itu Exchange Hamada. Dan pada saat aku usia 18 tahun, aku membuat program pertukaran pelajar tersebut padahal aku belum pernah ke luar negeri, padahal aku belum pernah ikut program pertukaran pelajar ke luar negeri, aku belum pernah daftar sama sekali dan lain-lain, tapi aku berani untuk menciptakan itu. I dare to create something dengan cara ATM, amati, tiru, modifikasi event-event yang ada di luar sana. Dan akhirnya, pada saat usia 18 tahun itu, aku membuat program pertukaran pelajar ke Malaysia, Singapura, setelah itu sukses, lanjut ke Australia, dan juga ke Hong Kong. Yang mana surplus dari program itu, aku kumpulkan dan aku jadikan modal awal untuk aku dan teman-teman membangun yayasan yang bergerak di bidang sosial pendidikan pada saat kuliah semester 3 naik ke 4, yang bernama Yayasan Beasiswa 10.000. Anyway, mau tanya dulu deh, teman-teman udah pernah dengar Beasiswa 10.000 belum? Boleh dong komen di kolom chat udah pernah dengar atau belum pernah atau ini baru pertama kali atau udah pernah ikut event-nya bahkan atau udah pernah dapet Beasiswanya dan lain-lain. Boleh dong di komen. Oke, ini udah banyak banget yang komen. Belum, Kak. Ada juga yang bilang, sudah nih, Putri, sudah katanya. Wah hebat, Putri. Terus juga ada yang bilang, belum, Kak. Saya baru tahu malah kata Yoga. Kalau kata Feby, pernah, Kak, pernah ikut volunteer-nya tapi sampai wawancara doang. Oke, nah alhamdulillah kalau banyak yang belum tahu malah bagus karena nanti di PPT kedua aku akan menjelaskan sedikit lebih detail tentang Beasiswa 10.000. Next slide. Kalau kata Islamiyati cara dapat Beasiswa, gimana, Kak? Sejauh ini kita Beasiswanya adalah prioritas untuk kurang mampu untuk anak-anak di wilayah 3T atau perbatasan Indonesia, SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk kuliah kita memang belum buka karena budgetnya kan lebih besar ya. Nah, cuman insya Allah itu jadi target kita ke depannya dan saat ini memang belum. Kan kalau nonton pasti kan kuliah kan nyari Beasiswanya. Nah, saat ini belum. Paling Beasiswa full scholarship untuk event keluar negerinya doang dari Beasiswa 10.000. Nah, aku lanjut dulu. Next. Di PPT kali ini, eh, di slide yang ini aku ngejelasin singkat aja tentang 5 kemampuan dasar yang harus dimiliki di era 4.0. Tadi di sambutan udah dijelaskan singkat ya katanya kita harus punya 5K kata Bapak Eka ya kalau nggak salah Pak. Kita harus punya 5K dan ini versi bahasa Inggrisnya aja sebenarnya dan isinya itu sama. Jadi, kita harus punya kalau dari aku kuncinya powerful 5C. Yang pertama adalah critical thinking. Kita harus pintar pintar-pintar teman-teman ngelihat masalah yang ada, ngelihat isu yang ada, berpikir kritis untuk mencari solusi dan lain-lain. So, critical thinking itu sangat amat dibutuhkan nanti di era yang akan datang, bahkan di era saat ini. Yang kedua adalah complex problem solving. Jadi, kita harus bisa menyelesaikan masalah yang ada nih. Contoh, ketika pandemi, pandemi kan juga sebenarnya masalah ya tiba-tiba yang ada datang. Nah, tapi kita harus bisa nih cari penyelesaian masalahnya untuk problem solvingnya. Sehingga adanya apa? Kuliah-kuliah dialihkan ke Zoom. Kita sekarang udah mulai biasa-terbiasa belajar dari web, belajar unduh PPT-PPT, belajar sendiri, dan lain-lain. Coba bayangin kalau kampus-kampus nggak berusaha menciptakan problem solving dan ya kita diam aja gitu di rumah atau di kosan nunggu sampai selesai pandemi yang katanya September 2021. Kan nggak efektif banget kan? Jadi, apapun itu yang bisa kita lakukan untuk menciptakan penyelesaian masalah. Ketiga adalah creativity, ini udah jelas sekali, nggak usah dijelasin lagi. Yang keempat adalah communication skills, ilmu untuk berkomunikasi, karena nantinya semua apa namanya, semua jurusan menurutku harus at least ada dasar-dasar punya ilmu komunikasi, karena kita makhluk sosial yang pasti akan berkomunikasi. Meskipun nggak se-intense mungkin anak-anak ilmu komunikasi atau anak-anak yang memang harus tampil di depan umum, tapi at least kita harus punya teman-teman, karena ini penting banget nanti untuk menunjung arah yang akan datang. Yang kelima adalah collaboration skills. Nah, ini untuk collaboration nanti dijelasin di pembicara kedua ya, Haris. Halo Haris. Haris juga ini adalah salah satu peserta yang aku lulusin di program Exchange Hamada pada saat 2018 ke Sydney, Australia. Haris dapat beasiswa full scholarship dari Exchange dan nanti setahu aku Haris juga akan menjelaskan singkat tentang collaboration. Nah, itu dasar-dasar singkat yang harus kita miliki teman-teman di arah 4.0. Next. Sebelum lanjut ke PPT kedua. Next, Kak. Next. Suara aku kedengeran nggak ya teman-teman? Iya, terdengar. Terdengar ya? Iya. Boleh, Panitia, di next. Sambil nunggu di next, aku baca komen bentar. Tapi menurut Kasaf, efektif nggak sih pembelajaran yang dilakukan daring dan apa alasannya Kasaf? Kalau menurut aku efektif atau nggak, sebenarnya ada plus minus ya. Kalau efektifnya untuk aku sendiri, jadi punya banyak waktu yang lebih banyak gitu. Biasanya kan harus prepare dulu ke kampus misalnya satu jam, mungkin ada orang yang di perjalanan ke kampusnya aja itu setengah jam, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya daring, aku tuh kadang, ada nggak sih yang sama kayak aku ntar, jujur ya? Misalnya aku kuliah jam 8, itu kan kalau mandi dingin. Kalau nggak aku cuma cuci muka, gosok gigi, terus pakai kerudung, udah siap, 3 menit doang, langsung ada tidupan Zoom, tapi beneran belajar gitu. Dan juga bisa lebih kondusif, karena kita bisa record materinya apa, kalau kita bingung, kita bisa ngulang lagi, terus juga dikasih paket-paketnya, jadi kita bisa belajar sendiri, dan lain-lain. Jadi kalau menurut aku, dalam segi pemahaman materi, aku lebih ngerasa lebih jauh bisa efektif ketika daring. Tetapi untuk segi sosialisasinya, untuk segi praktikum, kan praktikum pasti harus langsung kan, kayak contoh turun lapang, atau ke lab, dan lain-lain. Yaitu of course, lebih efektif offline, bukan online gitu. Dan salah satu poin paling seru di kuliah, kan bukan cuma belajar ya teman-teman, tapi bersosialisasi, ngobrol sama teman, terus juga bincang krama, make friends, dan lain-lain. Itu yang nggak bisa kita dapetin sih selama online. Bisa, tapi nggak se-efektif offline. Jadi plus minus kalau menurut aku. Oke, lanjut dulu ke PPT selanjutnya. Dan ini ada sedikit tips dari aku. Don't just be yourself, teman-teman, but be the best version of yourself. Kenapa? Karena ketika kita jadi diri kita sendiri doang, aku ngerasa kita nggak push our limit. Ketika kita trying to be the best version of our self, we push our limit. Kita coba melampaui batas itu. Dan ada beberapa tips dari aku. Yang pertama adalah be sukses, jadilah orang yang sukses. Dan sukses itu adalah lebih mudah ketika kita menggabungkan passion dan talent. Passion itu tadi yang aku bilang sesuatu yang membuat kita bergairah. Dan passion itu bisa digali, bisa dicari. Ada orang yang baru ketemu passionnya di umur 17 tahun, di umur 18 tahun, di umur 20-an tahun. Dan ada orang yang bisa berganti passion. Nah, tapi kalau talent, itu adalah bakat. Itu adalah gift dari Allah atau dari Tuhan yang Maha Esa yang dari lahir pun kita udah ada. For example, ada orang cita-citanya pengen jadi penyanyi. Dia dari kecil lahir dengan suara biasa-biasa aja. Tapi karena passion dia, dia suka nyanyi, dia mau berlatih, dia latihan terus, dia belajar tentang teknik vokal dan lain-lain. Dan dia passionate on it. Akhirnya dia menjadi penyanyi yang suaranya dan juga terkenal biasa. Dan ada juga orang yang nggak bercita-cita jadi penyanyi, nggak pengen jadi penyanyi juga, tapi emang udah talentnya dari sananya suaranya bagus. Contohnya orang-orang timur, orang-orang negro, orang-orang kulit hitam biasanya suaranya kan terlahir bagus ya. Makanya diva-diva banyak yang kulit hitam dan itu adalah talent gitu. Tanpa dia latihan pun suara dia emang udah bagus. Nah, ketika kita mau jadi orang sukses akan lebih mudah ketika itu adalah penggabungan talent kita dengan passion kita. Sampai sini apakah paham teman-teman yang tentang talent dan passion? Kalau pan, boleh komen di kolom chat. dan sedikit kata-kata dari aku, raih kesuksesanmu, oke, terima kasih responnya kata Irma, paham, oke, thank you. Raih kesuksesanmu karena sukses adalah penggabungan passion dan talent gitu. Kita tidak dituntut untuk sukses di semua bidang teman-teman, tapi sukseslah di bidang yang kamu kuasai dan passionate on it. Sehingga kita jadi expert. Terus yang kedua adalah menghadirkan powerful benefit. Nah, sukses saja ini nggak cukup nih teman-teman. teman-teman, kita harus punya hal yang bisa kita bagikan kepada sesama dalam menjadi kebermanfaatan atau powerful benefit. Sehingga pastikan suksesmu bukan cuma untuk pencapaian dirimu sendiri, tetapi menjadi kebermanfaatan untuk orang lain. Sukses, jangan sekedar sukses, tapi kita harus mulia atau menghadirkan powerful benefit. Dan percaya deh teman-teman, ketika sukses kita menghadirkan kemuliaan, Allah, lingkungan, dan juga alam semesta akan menambah sukses-sukses kita lainnya. Karena kita membawa berkah untuk banyak orang. Dan ketika banyak orang terbantu, banyak orang doain kita, dan secara nggak langsung, ya itu juga akan mempermudah langkah-langkah kita lagi ke depannya. So, make sure your success can bring powerful benefit. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan trust and respect. Jika kita udah ngeraih sukses nih teman-teman, terus juga udah memberikan powerful benefit, the most important thing is menjaga trust and respect dari masyarakat atau dari orang sekitar. Sebagai apa? Sebagai wujud untuk menjaga kredibilitas dan juga integritas kita. Banyak orang yang karirnya udah melejit ke atas, udah banyak disanjung-sanjung, terus juga udah menghadirkan powerful benefit, udah banyak yang mengakui kesuksesannya luar biasa, tetapi karena satu dua hal atau kesalahannya dia, akhirnya dia tergelincir gitu. Dan karena tergelincir tersebut, itu yang meruntuhkan trust and respect dari masyarakat. Sehingga ketika dia mau mulai lagi, meskipun kompetensi dia luar biasa, seakan-akan kayak ada penolakan dari lingkungan sekitar. Dan makanya itu penting banget untuk ngejaga trust and respect. Sorry to say, kayak ada salah satu politikus, Ibu R, Bintang, TNA, kalau teman-teman tahu, nah itu juga kan kiprahnya udah luar biasa di politik. Lima huruf, sarumpayet, kalau teman-teman tahu. Itu kiprahnya kan udah luar biasa ya di politik, tetapi ya karena dia, ada satu kasus yang dia membohongi publik, dan akhirnya trust and respect masyarakat itu jadi hancur, dan akhirnya posisi dia nggak begitu diperhitungkan lagi. Sesusah itu gitu loh untuk memulai sesuatu hal yang baru ketika kredibilitas kita udah rusak. Nah makanya harus banget ngejagain ceguritas dengan menjaga trust and respect. Next slide. Dan ini singkatnya aja sedikit dari aku sebelum nanti lanjut KPPT kedua. Semua hal-hal yang aku sampaikan tadi itu adalah penggabungan antara riset yang aku baca dari journal-journal, dari artikel, dan juga penggabungan dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi aku sebagai pelajar, pengalaman pribadi aku sebagai mahasiswa yang alhamdulillah sudah cukup melewati itu beberapa tahun terakhir, dan juga penggabungan antara ilmu-ilmu yang aku dapatkan dari organisasi, terus juga ketika sharing dan bertemu dengan orang-orang besar, lewat event yang aku buat, lewat hal-hal yang aku lakukan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan masuk ke PPT kedua, yaitu PPT tentang apa sih yang harus kita lakukan dalam wujud nyata, ini hal yang aku lakukan dalam wujud nyata ketika aku di bangku kuliah. Bolehkah dilanjut ke slide selanjutnya? Sambil nunggu Panitia menampilkan slide-nya, aku mau kasih quest sedikit nih ke teman-teman buat penyegaran aja. Oke, sekarang juga boleh dong tulis umur kalian di kolom chat. Sekarang juga langsung, misalnya 18, 20, 24, 21, 23 gitu, untuk ngetes dulu nih, banyak nggak yang on. Oke, wah cepet banget, langsung pada, seneng deh, langsung pada ngeboom chat. Oke, teman-teman, aku punya tiga pertanyaan, ini cepat-cepatan jawab ya. Pertanyaan pertama, pertanyaan tentang wawasan kebangsaan. Siapa nama seseorang yang membuat lagu Indonesia Raya? Oke, langsung tulis. Ini pelajaran SD ya. Oke, yang paling cepat, itu yang paling cepat jawab adalah, wait, wah langsung udah banyak banget, Devian, wah Devian, jarinya cepat ya. Ini kalau punya, apa tuh, punya doi, fast response nih. Oke, ada juga yang jawab lengkap, Wagi Rudolf, Supratma. Oke, great job. Ini pelajaran sejarah dan seninya berbagus, pas sesnya. Oke, next pelajaran kedua. Ini lebih ke entertainment. Buat teman-teman yang main TikTok, buat teman-teman yang main TikTok, sebutkan tiga trend yang sering muncul di TikTok atau trend yang di otak kalian. Contoh, kayak kata misalnya, woge, gitu, atau contoh, misalnya, lagu, misalnya Papi Cholo atau Bale-Bale atau apa, siapapun itu tuan-tuan yang tahu. Oke, kata Shiva, Tarik Sis, Bang Jago, kata siapa nih? Kata Raihana, oke. Kopi Dangdut, kata Devian, Isma Semongko. Ini lengkap nih kalau kata nada. Asyap, ada sayang, ada. Tarik Sis. Oke, oke, oke. Kebanyakan tapi yang responnya nggak main TikTok, kata gitu. Dino Merah. Iya ya, aku sering dengar Dino Merah, tapi aku nggak ngerti apa sih itu Dino Merah. Oke, banyak nih yang respon. Next, pertanyaan ketiga, terakhir. Siapa yang baru-baru ini? Siapa yang baru-baru ini terkenal dan followersnya naik dengan cepat karena mukanya mirip salah satu artis di Indonesia? Hayo, ada yang tahu? Komen di bawah. Cluenya laki-laki. Yang lengkap dong. Jangan satu kata doang. Oke. Ini cepat ya netizen Indonesia ini kalau tentang entertainment. Dimas Ahmad, katanya. Dimas, Dimas, Dimas Baam. Dimas Baam, Dimas Ahmad. Oke, oke, oke. Great, teman-teman. Kenapa jadi Habibullah? Oke, bener semua jawabannya. Terima kasih. Tuh, penyegaran aja sedikit buat make sure teman-teman masih pada on atau enggak, tapi ternyata masih pada on. Terima kasih semua. Next, udah siap nih PPT-nya dan ini kayaknya belum fullscreen ya, Kak? atau itu kayak belum atau memang seperti itu kayak di belakangnya ada tap-tap atau mau di fullscreenin aja, Kak? Atau gimana? Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Apakah terlihat jelas di teman-teman PPT-nya? Jelas, Kak. Jelas ya? Ya. Ini di layar aku sekarang PPT-nya lagi ilang. Di layar teman-teman ada atau juga lagi enggak ada? Ilang juga, Kak. Inggak ada, Kak. Wah. Oke. Karena ilang gun, Kak. Karena ilang aku kasih... Oke. Oke. Karena masih nunggu, karena ilang aku kasih dua kuis lagi deh. tapi kuisnya lebih ke pengetahuan. Pertanyaan pertama, siapa penemu siapa penemu apa yang susah gitu? Tapi ternyata pada searching ya. Yang gampang deh. Siapa penemu Telven Genggam? Nama lengkapnya. Yang jelas. Oke. Devin lagi nih pertama. Oh, Devin gercep ya anaknya. Oke. Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell. Pinter-pinter. Ih, Masya Allah. Salah satu lagi terakhir. Untuk teman-teman yang main Mobile Legends. Games MOBA. Hero apa yang kekuatannya adalah narik jaring? Ayo, ada yang tahu? Franco katanya. Oke. Nggak main kah? Nggak tahu. Ya, padahal seru loh teman-teman. Aku kadang untuk mengisi kegabutan. Aku juga main Mobile Legends sama suami aku. Oke. Terima kasih yang udah pada jawab. Nah, ini udah ada PPT-nya. tapi terpotong. Kakak Panitia itu PPT-nya terpotong ya? Cuman setengah layar kalau di aku. Ya, dikecilin lagi aja. Nah, oke. Nggak apa-apa segini. Oke, nah disini tertulis bahwa kebutuhan dasar manusia bukan hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi juga pendidikan. Next. Nah, ya aku jelasin singkat aja ya teman-teman tentang apa yang aku lakukan pada saat kuliah semester 3 naik ke semester 4. Fokus yang aku ambil disini adalah di bidang pendidikan karena salah satu quotes yang aku baca One book, one plan, one child, and one teacher can change the world. Itu dari Ma'alaliu Sabzai. Next. Dan PPT ini adalah PPT yang aku pakai pada saat persiapan mahasiswa berprestasi tingkat nasional oleh Kementerian Teknik yang berjudul Biasiswa 10.000 Wujud Kontribusi Millennial dalam bidang pendidikan untuk mendukung Sustainable Development Goals poin keempat yaitu Quality Education. Anyway, buat teman-teman yang mau jadi MAPRES baik MAPRES tingkat universitas atau tingkat nasional boleh banget nanti diminta PPT-nya ke Panitia ya. Feel free to download juga boleh banget dipelajarin atau boleh di jiplak cara-cara penulisannya atau template-templet disannya boleh banget buat siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang juga mau jadi MAPRES. Next slide. Nah ini aku jelasin singkat-singkat aja kenapa aku memutuskan untuk membangun karya ini karya apanya nanti aku jelasin karena aku melihat kondisi pendidikan di Indonesia yang bisa dibilang belum begitu memadai ya kita peringkat ke 10 dari total 72 negara di dunia dan juga kita data dari BPS tahun 2017 setuju dari 10 anak di Indonesia belum mendapatkan pendidikan yang layak. Next slide. Kalau dibilang pendidikan Indonesia belum merata atau belum memadai kalian setuju gak sih? Kalau setuju boleh komen setuju kalau gak setuju boleh komen enggak kak karena menurut aku udah bagus banget pendidikan di Indonesia dan lain-lain. Coba boleh komen di bawah setuju kalau kata teman-teman sepakat kata. Ya aku pun sama ke kalian dan itu juga ada salah satu riset di Amerika yang bilang bahwa pendidikan kita pendidikan Indonesia itu tertinggal 150 tahun jauhnya teman-teman dan bisa sejauh itu. So pendidikan adalah isu yang aku angkat ketika aku memutuskan untuk membangun karya ini atau untuk melakukan do something ini yang tadi aku sampaikan di papatnya sebelumnya. Nah aku ngeliat potensi ada potensi apa sih di Indonesia? Pertama aku ngeliat potensi bonus demografi yang akan terjadi di tahun 2020 hingga 2035 ini dan kita akan didominasi usia produktif yang masuk ke dalam kategori milenial. Nah karakter-karakter milenial bisa teman-teman baca di layar dan aku ngerasa semua karakter itu ada di kita. So aku ngeliat potensi pertama adalah bonus demografi. Next. Aku ngeliat potensi yang kedua adalah media sosial. Pengguna media sosial di dunia itu banyak sekali dan Indonesia adalah peringkat ke-6 tertinggi di dunia itu pun pada tahun 2017 dan I do believe di tahun ini 2020 aku belum riset lagi itu mungkin angka pengguna media sosial kita tuh meningkat dan itu ranking kita di dunia juga meningkat dan aku melihat dan aku menganggap oh kenapa kita nggak coba gabungin antara milenial atau anak-anak muda dengan media sosial untuk do something untuk melakukan sesuatu yang membantu menyelesaikan masalah tadi di awal which is masalah pendidikan. Next slide. Nah untuk itu aku mulai riset dan ketika aku riset aku mendapatkan fakta bahwa kita pengguna tertinggi ketiga di dunia terkait IG ke-4 di dunia terkait lain dan juga ke-6 di dunia terkait website. Next slide. And that's a very lot of number kita tinggi banget angka penggunanya di dunia dan ketika kita bisa memaksimalkan potensi yang ada dengan melakukan hal-hal yang positif di dunia media sosial yang melihat kita bisa banyak banget dan yaudah akhirnya aku semakin semangat untuk do something. Next slide. Karena angka-angka ini. Next slide. Hello. Nah, dan akhirnya aku menggabungkan sebuah konsep yaitu konsep media sosial sebagai penggerak milenial untuk berkontribusi di bidang pendidikan yang aku menggabungkan kegiatan-kegiatan terlangsung dengan media sosial sehingga menyelaraskan program pemerintah dan juga membantu mewujudkan SDGs poin ke-4 yaitu quality education. Next slide. Ngomongin tentang SDGs teman-teman tahu nggak sih SDGs ada berapa poin? Oke, Putri cepat banget. 17 katanya. Benar sekali dari Elviana. Ya, SDGs itu ada beberapa poin yang disempat jauh ke-4 dan aku mengangkat poin ke-4 yaitu quality education yang membuat aku ingin bergerak menciptakan yayasan yang bernama B.A. Siswa 10.000 yang aku ciptakan pada saat usia 18 tahun dan kita terinspirasi dari Indonesia mengajar. Next slide. Ini kita udah legal di Indonesia udah berbagi diakui oleh yayasan oleh Kemenkumham Republik Indonesia dari tanggal 14 Maret 2018 ini SK yayasannya bisa teman-teman liat di layar. Next. Dan ketika ditanya apa sih yang membuat aku termotivasi untuk membangun ini? Anyway, boleh di-mute lagi Panitia. teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Nah, kalau ditanya apa sih yang membuat aku termotivasi membangun ini yayasan? Ada tiga motivasi utama teman-teman. Yang pertama adalah keprihatinan terhadap pendidikan bangsa yang aku jelasin di slide awal. Yang kedua, aku pernah merasakan langsung kesulitan ekonomi untuk melanjutkan studi karena bisa dibilang aku berasal dari orang yang gak mampu. Aku anak pertama dari tujuh bersaudara. abiku seorang kulibangunan dan boleh di-slide sebelumnya. Abiku seorang kulibangunan dan mamaku seorang ibu rumah tangga yang bisa dibilang pada saat itu penghasilan keluarga aku gak menentu bisa jadi dalam sebulan satu juta atau dua juta gitu. dalam satu bulan dan itu yang mengakibatkan istilahnya mau makan aja susah gitu. Apalagi mau kuliah. Sehingga kuliah adalah hal yang gak mungkin untuk aku pada saat itu awalnya. Kak, tadi slide yang terakhir bukan yang ini. Mereka tolong ke slide yang tadi. Belum, belum ini. atas. Atas. Atasnya. Nah, ini. Ya, yang aku bilang tadi sehingga bisa dibilang gak mungkin gitu untuk bisa berkuliah karena mau makan aja tuh istilahnya susah, teman-teman. Dan akhirnya itu yang menjadi motivasi aku untuk untuk bisa berkuliah setingginya karena aku percaya bahwa justru dengan pendidikan aku bisa berkesempatan untuk mengubah kondisi ekonomi keluarga aku. Dan I do believe that education is the most powerful weapon which we can use to change the world. Itu kata Nelson Mandela since 1942. Dan yaudah, akhirnya aku work hard sampai akhirnya aku dapat beasiswa dan ketika aku dapat beasiswa aku bisa berkuliah aku merasa I have to do the same thing untuk orang-orang di luar sana yang punya latar belakang sama seperti aku. Dan akhirnya aku memutuskan untuk membangun ini pada saat aku masih di bawah kuliah karena aku pun mendapat beasiswa dan aku tahu rasanya dibantu aku tahu berkahnya dibantu oleh orang lain dan aku akhirnya mau membantu orang di luar sana yang punya latar belakang sama seperti aku atau bahkan lebih menderita gitu. Dan yang ketiga aku percaya bahwa sebaik-baiknya manusia di dunia ini bukanlah kamu yang lapres, bukanlah kamu yang punya IPK sempurna, bukanlah kamu yang punya followers banyak, tapi ya sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat dengan seluas-luasnya. Next slide. Dan akhirnya aku membuat basis ini dengan teman-temanku yang luar biasa dengan beberapa target poin penting kita di bidang pendidikan. Yang pertama adalah target untuk dua wilayah TGT terdepan, terluar, dan tertinggal di Indonesia. Kita mengadakan pengabdian masyarakat seperti ngajarin anak-anak di pedalaman, terus juga merenovasi sekolah, membuat perpustakaan pertama di sana, terus juga nggak cuma di bidang pendidikan, tetapi kita juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar seperti donasi, terus juga bantuan pangan, terus juga bantuan alat-alat elektronik, dan lain sebagainya. Itu untuk wilayah TGT. Next. Yang kedua, kita punya target untuk anak-anak SD, SMP, dan SMA. Biasiswa 1 peribu punya 2.000 volunteers atau 2.000 sukarelawan yang kita sebar di 15 kota besar di Indonesia. Dan semua volunteers tersebut di tiap-tiap kota mengadakan pilot project Biasiswa 1 peribu yaitu bimbel gratis dan sekolah bakat gratis. Yang di sana ngajarin anak-anak SD yang nggak mampu untuk bayar bimbel, mau ujian, mau UN, dan lain sebagainya. Terus juga membuat sekolah bakat gratis yang ngajarin skill-skill tambahan untuk mereka. Next slide. Nah, yang ketiga adalah target untuk mahasiswa. Nah, which is teman-teman semua yang ada di sini, kalian bisa banget untuk ikutan program Biasiswa 1.000 International Youth Summit yaitu Millennials Power. Yang terbaru itu kita sebelum pandemi memberangkatkan pemuda-pemuda, nggak cuma dari Indonesia, tetapi dari Filipina, Vietnam, Somalia, dan juga Malaysia ke Korea Selatan secara gratis untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman baca di layar. Dan semuanya itu full scholarship. kita berangkatkan ke sana sebelum pandemi. Dan tahun ini sebenarnya kalau nggak pandemi, kita ingin memberangkatkan ke Jepang dan tahun depan itu ke Turki. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa ngadain program internasional Youth Summit lagi. Dan buat teman-teman yang minat, bisa banget langsung daftar nanti ketika kita open recruitment. Buat info lebih lanjut bisa cek di Instagram Biasiswa 1.000 at Biasiswa 1.000. Next slide. Dan yang terakhir adalah target untuk umum yaitu Biasiswa 1.000 menyelenggarakan seminar, lomba, pelatihan, baik itu tingkat nasional, provinsi, dan kota untuk masyarakat-masyarakat dari berbagai usia tergantung oleh program-program kita dengan tujuan adalah memotivasi, mengedukasi, dan juga memberikan penalaran kepada masyarakat luas. Next slide. Izinkah bisa slide-nya dikirimin ke grup, Kak? Boleh banget nanti minta sama panditian, nanti panditian kirimin ke grupnya ya. Nah, intinya adalah untuk menjawab permasalahan pendidikan di awal tadi, hal yang berusaha aku kontribusikan adalah membangun yayasan yang hasil dari penggabungan milenial dan media sosial. Next slide. Sehingga Alhamdulillah kurang dari dua tahun, bahkan di satu tahun pertama, Biasiswa 1.000 sudah dapat menge-reach audience ini pada saat satu tahun ya. Jumlah followers di Instagram kita sebesar 47.400, adders kita sekian, dan website kita sekian, dan itu pun tahun lalu, dan sekarang jumlahnya Alhamdulillah sudah bertambah. Next slide. Dan ini yang paling penting ketika teman-teman dare to create something, berani untuk melakukan sesuatu berdasarkan basic ilmu atau juga pengetahuan teman-teman, yakinkan ada kebermanfaatan yang bisa diberikan di sana. Dan ini adalah manfaat yang aku berusaha berikan dan teman-teman pengurus pusat berikan untuk semua pihak yang terlibat. Next slide. Next slide. Next slide. Nah, dan ini hasil yang telah dicapai. Biasiswa 10.000 nggak bisa sebesar ini lagi-lagi tanpa bantuan volunteers kami. Dan volunteers Biasiswa 10.000 berjumlah 2.000 orang yang tersebar di 15 kota besar di Indonesia. Dan semuanya dilantik langsung. Pengurus pusat pada terbang ke kota masing-masing, naik pesawat, terus kita ngelantik, kita janji volunteers, kita memilih BPH, dan lain-lain. Sehingga akhirnya mereka bekerja dengan masa periode satu tahun. Next slide. Dan ini hasil yang telah hasil yang telah dicapai dari Biasiswa 10.000. Jadi, dengan modal 0 rupiah, benar-benar 0 rupiah, kalau teman-teman mau tahu, jadi modal dari exchange itu kan 10 juta, dan 10 juta itu habis di awal untuk pembuatan akta notaris. dan akta notarisnya tersebut sudah jadi, tapi kita mulai dengan modal 0 karena sudah tidak ada biaya lagi. Tapi, dengan modal 0 rupiah tersebut, dalam satu bulan kita mengadakan event langsung surplus 120 juta, dan akhirnya kurang dari satu tahun, kami berhasil mengumpulkan dan menyalurkan total dana lebih dari 1,1 miliar rupiah dari modal 0 rupiah tadi. Next slide. Dan ini hasil yang telah dicapai juga, kita menyelenggarakan lebih dari 20 program tingkat nasional dan internasional, serta penerima manfaatnya lebih dari 9 ribu orang. Next slide. Nah, ini contoh poster-poster kegiatan. Next. Kita setiap pengennyelenggaran event, kita selalu share itu di IG, terus juga ada posternya, bisa teman-teman akses. Terus ini website kita, www.bhsiswasperibu.com dan di website ini juga kita sering share artikel pendidikan, terus juga ada podcast-podcast yang bisa teman-teman dengerin terkait program kita, terkait pendidikan di Indonesia, terkait sharing-sharing yang dapat beasiswa dan lain-lain. Slide. Dan ini tampilan IG Beasiswa 1000. Next. Serta karena Alhamdulillah Rabbil Alamin aku selalu percaya ketika kita membantu urusan orang lain, Allah akan membantu mempermudah urusan kita. Dan ketika kita memudahkan cita-cita orang lain, secara nggak langsung, Allah dan semesta yang juga membantu, memudahkan, juga mewujudkan kita untuk menggapai cita-cita kita bahkan lebih cepat atau lebih hebat dari apa yang kita bayangkan. Dan cita-citaku dari dulu pengen jadi pembicara dari SMA dan Alhamdulillah lewat BSI 100.000 aku telah menerima dan mendapatkan lebih dari saat ini 250 undangan baik tingkat nasional, international, media TV dan juga international forum. Dan juga bersama, satu panggung bersama idola-idola aku mulai dari Pak Nadi Makarim, Mbak Najwa Sihab, terus juga Tika Bisono, terus juga founder kitabisa.com, Kak Indra Sugiarto yang punya masuk kampus dan buku teman berjuang dan lain-lain, ya Alhamdulillah semua itu bisa terwujud lewat sini. Next slide. Dan ini bukti-bukti lainnya kayak kredibilitas dan kepercayaan publik. Next. Ini dari TV One. Next. Ini berita satu TV. Next. Ini pada saat diundang ke Malaysia di International Forum bersata orang-orang luar negeri lainnya. Next. Dan aku jadi pembicara termuda di sana. Next. Dan ini intinya kesimpulannya. Nanti bisa teman-teman baca kalau minat PPT-nya. Next. Ini rekomendasi aja untuk pemerintah karena ini kan PPT MAPRES ya jadi ini di skip aja. Dan aku punya quotes penutup yang tadi aku bilang di pertengahan yaitu Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Percayalah teman-teman kalau kalian punya cita-cita yang tinggi kalau kalian ada keinginan untuk melakukan sesuatu merubah sesuatu atau menghasilkan sesuatu lewat jalur pendidikan adalah salah satu cara kalian bisa meraih atau menggapainya. Dan yang paling penting adalah ketika kita punya ilmu adalah pengamalan dari ilmu tersebut. Percuma kalian punya IPK hampir sempurna tetapi dari wujud IPK itu kalian belum melakukan apa-apa atau tidak membantu siapa-siapa. Sebaik-baiknya ilmu adalah yang diajarkan dan diamalkan. Jadi saran dari aku mumpung kita masih muda jurusan apapun teman-teman di sini berusaha lo untuk create something atau lakuin sesuatu dari bidang ilmu kalian yang bisa membantu orang banyak karena ya Indonesia butuh teman-teman Indonesia butuh kita dan mumpung kita lagi di fase bonus demografi yuk maksimalin kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tapi kayak gimana kalau gagal tapi kayak gimana kalau nggak berhasil gagal itu tuh pasti teman-teman dan aku selalu percaya kegagalan adalah tangga kesuksesan orang hebat adalah bukan orang yang nggak pernah gagal bukanlah orang yang nggak pernah jatuh bukanlah orang yang nggak pernah gedaun tapi orang-orang hebat adalah orang-orang yang paling banyak merasakan semua tetapi mereka mau bangkit dan selalu mau belajar dari kesalahan. So yuk semangat semua dan kalau kata akhirnya tanjung semua orang punya jatuh gagal dan habiskan jatuh gagalmu di masa muda. Itu aja yang bisa aku sampaikan aku kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali ya. Pematerian pada pagi hari ini dibuka dengan sangat luar biasa oleh Kak Syafira Al-Farizi dengan segudang pengalamannya kemudian sudah memberikan ilmu lebih pada kita pada pagi hari ini terkait bagaimana sih aktualisasi diri kita sebagai pemuda bangsa dalam memajukan Indonesia. Nah, untuk sesi selanjutnya disini juga kelihatannya teman-teman sudah sangat antusias untuk bertanya tapi dari panitia menyiapkan dua slot dulu pertanyaan ya nanti kalau misalkan memang masih ada waktu akan diberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Nah, caranya ini siapa cepat dia dapat ya teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand untuk yang ingin bertanya nanti akan dipilih gitu ya siapa cepat dia dapat. boleh dihitungan ketiga yang sudah raise hand duluan dimatikan terlebih dahulu dihitungan ketiga ya oke iya dimatikan dulu raise handnya ya dihitungan ketiga ya satu dua tiga ya ini ada islamiyati islamiyati halo islamiyati ada boleh dinyalakan kameranya dan juga di unmute ya oke halo islamiyati dari mana dari apa kak dari universitas padang kak wah luar biasa sekali pagi-pagi ya dari padang karena ini online ya jadi bisa join mungkin secara tetap muka seperti ini walaupun jarak kita terpisah gitu ya ibaratnya aku di pulau jawa kamu di padang gitu ya sangat luar biasa sekali boleh ada yang ingin ditanyakan sama syafir alfarisi boleh ditanyakan langsung aja kak itu kan misalnya kayak kayak anak-anak muda-muda sama sekarang soalnya akan mikir entah apa sih bunda kuliah entah apa sih bunda pendidikan lanjutan gitu bakalan ujung-ujungnya juga apa gitu paling kan kuliah itu cuma dapat di serdiana doang gitu terus kalau misalnya lu mau kerja atau apa sama SMA kan juga bisa terus kak tangkapan kayak gitu tuh gimana bagi kakak kak oke terima kasih Islamiyati ya kak boleh di mute lagi ya oke kita sistemnya langsung pertanyaan jawab aja ya oke langsung jawab aja ya ya terima kasih banyak Islamiyati sudah jelas pertanyaannya atau perlu diulang lagi sudah jelas terima kasih banyak Islamiyati atas pertanyaannya bagus banget kalau kalau dari aku kita harus banget bisa ngefilter omongan dari orang-orang lain gitu ada omongan-omongan yang bisa kita ambil sebagai bahan renungan sebagai bahan masukan atau kritik yang membangun tapi juga ada omongan-omongan dari orang lain yang menurut aku gak usah direspon ketika kita udah tahu jelas jawabannya nah kalau aku lebih milih yang untuk pertanyaan tadi aku lebih milih yang kedua karena di Islam aja mengajarkan bahwa ya raihlah gapailah ilmu setinggi-tingginya bukan cuma sampai negeri Cina tapi kalau di Islam tuntutlah ilmu sampai liang lahat di Islam kan gak dijelasin tuntutlah ilmu biar kamu dapat gila profesor tuntutlah ilmu biar kamu punya rumah dengan kolom berenang tuntutlah ilmu biar kamu punya Lamborghini kan enggak gitu kan tapi yaudah tuntutlah ilmu setinggi-tingginya karena janji Allah karena aku muslim orang yang berilmu akan diangkat sama Allah derajatnya dan definisi diangkat derajatnya itu sangat amat luas ya menurut aku bisa kita diberikan kekayaan atau harta di dunia kita keluarganya jadi bermartabat terus kita bisa lebih dipandang terhormat dari orang lain terus juga mungkin kita bisa memberikan kebermanfaatan karena ilmu kita jadi balik lagi ke hati nurani kamu ketika kamu berusaha untuk menentut ilmu setinggi-tingginya which is belajar berpendidikan dan berkuliah itu untuk apa ilmu kamu nanti ataukah memang kamu cuman sekedar menuntaskan kewajiban atau memang kamu gali ilmu itu dengan hati karena ada sesuatu yang kamu raih dengan ilmu tersebut dan aku berharap jawabannya kedua dan ketika kamu udah tahu atau udah pegang teguh jawaban kedua kamu gak bakal nganggep pertanyaan-pertanyaan teman-teman kayak tadi karena istilahnya pernyataan pertanyaan yang keluar dari orang-orang yang seperti itu adalah mungkin dia belum merasakan nikmat dari belajar atau belum merasakan nikmat dari menuntut ilmu dan tugas kamu adalah prove them with action gak usah banyak ditanggepi dengan omongan lagi tetapi dengan action lakukanlah atau tunjukkanlah kamu bisa berpendidikan dengan tinggi dan ketika kamu berpendidikan apa-apa-apa-apa yang kamu hasilkan atau siapa-siapa-siapa-siapa yang bisa kamu bantu atau hal besar apa yang bisa kamu lakukan di daerah sekitarmu yang bahkan membantu dia juga nanti sehingga dia langsung merasakan oh iya ya ternyata dengan islamiati berpendidikan tinggi desa gue jadi lebih maju oh iya ya gue bisa dapat bantuan kayak gini lagi-lagi karena koneksinya dari islamiati dan lain-lain sehingga akhirnya mereka merasakan langsung dari hasilnya atau bukan dari omongan dan lagi-lagi islamiati sebagai perempuan memang ketika kita gelarnya S3 pun profesor akan ada saatnya ketika nanti kita stay di rumah dan kita menjaga anak akan ada saatnya sebesar apapun nama kita atau gelar kita akan ada saatnya nanti kita mengabdi kepada suami dan stay di rumah yang mungkin ujung-ujungnya kalau kata orang kasur, sumur, dapur itu ada benarnya di usia tertentu menurut aku tetapi selagi kita masih di usia produktif ya kenapa enggak untuk berusaha mencapai itu semua dan be the best version of ourselves kenapa enggak untuk ketika kita tahu nanti akan ada batasnya mungkin perempuan lebih banyak stay di rumah menjaga anak yaudah maksimalin aja sisa waktu kita yang ini untuk menjadi pribadi yang sebaik-baiknya memberikan kebermanfaatan dengan seluas-luasnya dan berpendidikan setinggi-tingginya ya time is money kan dan kita juga enggak pernah tahu usia kita sampai kapan dan di sisa usia ini yaudah do the best aja dan gue usah terlalu dipikirin omongan-omongan orang lain yang kayak gitu justru sadarkan mereka bukan dengan omongan lagi tetapi dengan aksinya itu sih kalau dari aku apakah sudah terjawab Islam Nyati boleh direspon sudah kak makasih kak ya sama-sama semangat kamu ya ya kak ya luar biasa sekali ya jawaban dari Syafira Alfarizi sudah membuat kita apa ya buat teman-teman yang mungkin sedang insecure dan terlalu mikirin omongan-omongan orang dari luar gitu sekarang mulai tercerahkan gitu balik lagi semuanya kembali lagi pada niat kita di awal dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat untuk sekitar dan tentunya itu manfaat yang baik oke selanjutnya masih dengan sistem yang sama untuk pertanyaan selanjutnya di hitungan ketiga ya yang udah mulai raise hand raise hand duluan yang mulai curi-curi kesempatan boleh dimatikan terlebih dahulu nanti di hitungan ketiga baru siapa cepat dia dapat gitu ya satu dua tiga oke ini ada Habibullah oke boleh Habibullah ada tolong dinyalakan videonya dan mic-nya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kasih tau kepada MC bahwa kamera saya sedang error sejak kemarin oh iya tidak apa-apa terima kasih yang sudah luar biasa yang sudah ngasih bawasan kepada kita semua nama saya mulai tadi disebut-sebut alhamdulillah sekarang saya bisa dikasih kesempatan untuk bertanya mengenai masalah pemuda anak milenial saat ini ke depannya ini saya ingin bertanya saat ini anak-anak milenial anak muda insya Allah sudah luar biasa inovasinya sudah pitar semuanya yang meskipun tidak dapat beasiswa itu insya Allah sudah luar biasa inovasi dan kreatifnya tapi yang saya tanyakan pada saat ini di Indonesia yang merak-meraknya kekain korupsi kolusi dan nepotisme apakah upaya yang dilukan pemuda demi tercapainya negara yang makmur dan sejahtera dan bagaimana cara pemuda Indonesia dalam menikapi meraknya hal tersebut korupsi kolusi dan nepotisme mohon dijelaskan kepada narasumber terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wah keren banget nih pertanyaannya berat banget ya yang moderator ya luar biasa iya luar biasa sekali iya salam kenal Habibul sebelumnya tadi aktif banget di kolom chat dan pas nanya juga pertanyaannya bagus nice to know you dan aku mau coba jawab untuk pertanyaan Habibul tadi aku punya dua jawaban jawaban pertama itu jawaban simpel yang bisa dimulai dari diri sendiri yang kedua adalah jawaban action wujud nyata apa langkah yang mau kita ambil terkait dengan meraknya KKN korupsi kolusi nepotisme percaya gak percaya memang semua langkah besar tuh dimulai dari langkah yang kecil kalau kita gak mau Indonesia merak seperti itu ya kita harus berani mulai dari diri kita sendiri yang gak melakukan hal itu jangan menyuarakan hal-hal besar ketika untuk hal-hal kecil aja yang berjahat sangkutan dengan itu kita tuh gak bisa menjalankan itu dengan maksimal di diri kita contoh kalau gak mau marah korupsi ya dari diri kita sendiri dulu nih yang gak membudayakan korupsi sebisa mungkin jujur sebisa mungkin amanah sebisa mungkin menjauhi praktek-praktek tersebut gitu dan kita berusaha untuk sounding itu sedikit demi sedikit ke teman-teman kita baik secara langsung maupun secara ya di media sosial kalau kita memang concern di bidang itu begitu juga dengan kolusi dan juga nepotisme intinya adalah dibudayakan dengan dimulai dari diri sendiri ketika kita mau merubah orang lain ubahlah diri kita sendiri dulu dan ketika kalau kita mau merubah Indonesia pastikan dengan apa yang kita lakukan itu bisa merubah lingkungan sekitar kita dulu nah jadi dari yang hal besar itu lama-lama mengerucut-mengerucut dan intinya adalah dimulai dari diri sendiri dulu jadi itu satu terus kedua terkait jawaban tindakan apa yang harus kita ambil anyway suami aku itu orang hukum jadi suamiku namanya Kenza dan dia kuliah jurusan hukum di Jakarta dan dia selalu bilang kalau kita gak mau Indonesia kalau kita ngerasa politik Indonesia kotor kalau kita ngerasa politik Indonesia jelek kalau kita ngerasa Indonesia masih banyak budaya KKN dan lain sebagainya ya kita kalau ngerasa kita orang-orang baik dan kita ngerasa orang-orang yang bisa merubah itu semua kita harus masuk ke dalamnya ya masuk ke dalam politik tersebut ubah dari dalam dan yang suami aku bilang kalau orang-orang baik itu pada takut masuk ke politik kalau orang-orang baik itu pada takut untuk merubah KKN tersebut ya berarti di dalam sana sisanya adalah orang-orang jahat orang-orang jahat yang akan merajalela karena gak ada orang baik yang berusaha mengubah itu dari dalam gitu jadi kalau memang Habibul bener-bener nih concern pengen ngilangin KKN di Indonesia resah dengan itu semua ya coba dengan ilmu yang Habibul punya dan tekat serta niat yang Habibul udah bulatkan dari sekarang Habibul berani masuk ke sana tapi masuklah dengan keteguhan yang sempurna gitu sehingga ketika Habibul di dalam Habibul akan menjadi benar-benar orang baik yang akan merubah bukan malah orang baik yang malah ikutan menjadi jahat karena budaya yang ada di sana gitu dan itu sih yang paling aku tangkap kalau ketika kita mau merubah perubahan eh membawa perubahan yang perubahan yang menurut kita itu negatif ya kita harus berani terjun langsung ke sana untuk merubah itu semua dan kebanyakan aku merasa saat ini ya di Indonesia banyak anak-anak muda yang udah aware Alhamdulillah ya Fani banyak anak-anak muda yang udah berani speak up banyak anak-anak muda yang udah berani tampil ke permukaan untuk mengkritisi mengkritisi masalah tersebut dan dengan terbuka luasnya media sosial sekarang plus minus sih plusnya banyak informasi yang bisa kita dapetin plusnya banyak kita update informasi terbaru kita lebih terbuka tapi minusnya juga banyak hoax yang bertebaran dan minusnya juga kadang ada pengkiringan opini kadang ada segala macam jadi kita harus pintar-pintar menalah itu semua dan dengan basic ilmu yang kita punya yaudah coba ubah dan coba lakukan perubahan dengan hal kecil dan ketika kita benar-benar concern lakukan itu dengan hal besar dengan cara masuk langsung ke dalamnya itu sih kalau dari aku apakah sudah terjawab Habibul mohon maaf kalau ada yang kurang atau salah ya ya terima kasih mungkin saya menanggapi masalah jawaban narasumber yang tadi mungkin mengenai mengenai anak menilai saat ini memang ya memang berangkat dari dirinya sendiri untuk perbaiki negara ini tapi ini ketika saya melihat saat ini yang melanda negeri ini dengan adanya teknologi yang namanya tiktok tadi pernah disinggung oleh narasumber masalah tiktok anak-anak sekarang itu anak-anak di bawah umur TK SD SMP dan selanjutnya anak mahasiswa ibu-ibu bahkan itu sekarang itu menggunakan tiktok menggunakan tiktok itu ya bukan digunakan untuk positif banyak rata-rata di tetangga saya itu rata-rata negatif untuk digunakan tiktok tersebut nah itu yang menyediakan atas pemerintah kemarin saya ikut seminar radikalisme dengan kominfo di Kota Malang saya kampusnya di Kota Malang Jawa Timur itu mengenai masalah tiktok sempat tiktok itu di Indonesia khususnya kita itu sudah dihapus oleh pemerintah tapi saat ini masih dikencar kejarakan lagi tiktok sudah ditimbulkan lagi sudah dimunculkan lagi itu bagaimana pemerintah menyediakan memfasilitasi kepada kita semua ya memang kita untuk memiliki negara ini dari bangsa ini memang berangkat dari pemuda untuk memajukan Indonesia maju mas 45 2045 tapi pemerintah itu memfasilitasi itu bagaimana itu PR besar kepada anak-anak milenial saat ini memang milenial sudah berubah mulai berubah tapi pemerintah memfasilitasi agar anak-anak milenial di Indonesia terutama etika dalam agama memang Mbak ngerti agama itu etika moral banyak anak-anak sekarang itu moralnya amburadun itu bagaimana untuk memberi kita sepul sedangkan pemerintah itu memfasilitasi bagi kita semua terima kasih ya aku respon dikit kali ya seru nih semoga masih ada waktu ya fun dikit aja kalau menurut aku tiktok itu sebenarnya sama aja kayak platform-platform pada umumnya gitu let's say kalau kamu tadi banyak komen mungkin yang aku tangkap kayak negatif tentang tiktok kayak apa pemerintah menfasilitasi dan lain-lain sebenarnya itu adalah sosial media biasa yang isinya itu lagi-lagi akan akan banyak bermunculan sesuai dengan apa yang kita minati algoritmanya gitu kan ya kalau kita suka sport hal-hal yang muncul di tiktok akan banyaknya tentang sport ketika kita misalnya tentang racun-racun shopee minatnya secara gak langsung yang muncul di FYP kita di taman kita itu adalah racun-racun shopee begitu juga dengan education kalau kita minatnya cari info di tiktok karena gak semuanya negatif kok menurut aku tiktok banyak juga kreator-kreator yang share tentang kesehatan dokter-dokter sekarang pada main tiktok share info pengetahuan ke dokteran banyak juga sekarang orang-orang psikologi yang bikin konten tentang psikolog bahkan semua berita-berita itu juga udah pada bikin tiktok contoh liputan enam.com kompas dan lain-lain dan itu semua pada beralih ke tiktok jadi gak semuanya negatif tergantung dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita minati jadi lagi-lagi yang bisa filter siapa ya diri kita sendiri kalau kita seringnya ngeliat yang aneh-aneh kalau kita suka atau minatnya ngeliat yang aneh-aneh muncullah yang di tiktok akan yang aneh-aneh karena algoritma mereka membacanya seperti itu nah jadi kalau dari aku untuk tiktok nih sebenarnya ya filter dari diri sendiri sih dan kalau misalnya pernyataan kamu banyak anak kecil main tiktok ya berarti itu adalah concern dari orang tuanya yang harus membatasi anaknya yang harus lebih menjaga atau awas terhadap anaknya terhadap apa yang dia akses apa yang dia tonton ini kameraku ini kameraku tiba-tiba dimatiin sama hostnya tapi tetap kedengaran gak masih kedengaran kedengaran ya terus aja iya jadi tergantung filter diri dia sendiri kalau dari aku di tiktok dan kenapa pemerintah memfasilitasi ya karena menurutku gak semuanya negatif yang ada di tiktok for example Habibul punya youtube gak? youtube saya pernah punya ya punya tapi kadang oke sampai situ aja berarti Habibul punya youtube kan dan kalau Habibul tau dan teman-teman tau jawab ya di kolom chat di youtube juga banyak hal-hal negatif gak teman-teman? kayak mungkin yang berhubungan dengan sensual berhubungan dengan crime berhubungan dengan hat speech dan lain-lain ada gak di youtube? banyak kak tuh banyak-banyak-banyak gitu di youtube pun ada gitu tapi Habibul sendiri juga kan mengakses youtube dan itu juga di instagram apakah semuanya di instagram positif? gak juga di instagram ada juga hal-hal yang negatif di facebook pun ada hal-hal negatif di twitter pun ada hal-hal negatif ya begitu juga dengan tiktok gitu gak semua platform itu kan seragam dan menurut aku tiktok ya sama halnya aja dengan social media social media pada umumnya yang punya plus minus dan tergantung diri kita sendiri aja sih apa yang mau kita cari disana dan konten apa yang kita berbagi disana gitu so the most important thing is filter diri dan juga filter lingkungan keluarga jika itu yang gunakan itu anak muda dan pemerintah juga kenapa memfasilitasi karena lagi-lagi gak semuanya hal negatif itu dari tiktok ada juga banyak hal positif dan kadang gak semua orang juga kan harus nge-share-share yang tentang edukasi ya sesekali orang kan butuh hiburan bener gak sih? sebagai manusia biasa kalau semuanya tentang edukasi kalau semuanya tentang informasi otak kita pusing kali ya otak kita mumet kali ya kayak otak kita mau meledak udah di kuliah udah di kuliah 8 jam pelajaran terus pas kita buka IG semua orang nasehatin semua orang konten edukasi kita buka tiktok semua orang nasehatin yang ada orang Indonesia tingkat kesetresannya nambah kalau menurut aku dan banyak orang yang coba bikin konten menghibur bikin konten yang santai-santai ya buat apa biar kita balance hidup tuh santai hidup tuh seimbang gak semuanya harus otak penceng tapi juga ada hal-hal yang bisa bikin kita lebih chill lebih senang terus juga bahagia dan bikin orang tertawa bikin orang terhibur itu kan juga bagian dari apa ya apa hal akan ya bikin orang senang gitu itu sih kalau dari aku cuman kayak bakal panjang kalau misalnya Habibul masih penasaran atau mau diskusi lebih mungkin nanti boleh di itu aku ya boleh di DM aku terima kasih terima kasih atas jawabannya semoga semoga pemuda milenial saat ini tanpa semangat untuk menunjukkan Indonesia Emas 2045 terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya luar biasa ya luar biasa sekali ya dari Habibul Habibul dan juga tadi sempat diskusi juga kemudian aktif juga nih dari teman-teman peserta yang lainnya aktif di chat katanya nih ada dari Elviana menanggapi soal sosial media tadi katanya tetapi semua tergantung pada penggunaan masing-masing individu katanya berita platform semuanya kita sendiri gitu ya sebagai pemegang arus utama komunikasinya katanya kayak gitu intinya sih balik lagi ya ke tadi poin yang ada lima itu do something mungkin ada keresahan apa ketika kita memiliki basic ilmunya dimana mungkin kita ingin membuat perubahannya dimana do something gitu bisa melalui dan social media inilah menjadi salah satu platformnya gitu ya untuk bisa menjamah teman-teman kita yang di luar jangkauan kita gitu dalam hal ini seperti misalnya ada zoom kita pembelajaran seperti saat ini gitu ya melalui zoom webinar juga sekarang kita melalui zoom kita bisa bertemu dengan teman-teman yang berbeda pulau yang pada luring itu gak bisa gitu ya bertemu langsung dalam maksudnya ada keterbatasan gitu ya dari teman-teman tapi dalam hal ini ada platform ini menjadi fasilitas gitu untuk kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya nah karena waktunya masih ada nih dan panitia juga melihat dari antusias teman-teman dalam bertanya ini sangat luar biasa jadi kami membuka untuk satu orang lagi penanya nih sistemnya masih sama siapa cepat dia dapat menggunakan fitur raise hand ya untuk yang raise hand yang masih menyala dimatikan terlebih dahulu di hitungan ketiga boleh dinyalakan ya satu dua tiga oke ini nih yang sempat kesebut ya tadi namanya ada Elviana Feby Dwi Jayanti Halo Elviana ya tadi sudah aktif ya di chat menanggapi diskusi-diskusi yang ada oke gak apa-apa kamera di laptopnya agak ya ya oke gak apa-apa iya sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya kepada materi yang sangat luar biasa sebelumnya memang saya sangat mengagumi Kak Safira sejak tahun 2018 saya benar-benar ngikutin banget dari dulu Kak Safira membangun jaswa 10 ribu sampai sekarang gitu dan baru kali ini ikut webinarnya Kak Safira jadi saya ingin bertanya kan Kak Safira itu seorang perempuan nah di usianya sangat belia kan tentu masih ada orang-orang yang menginterpretasikan kayak luasanya perempuan itu gak bisa jadi pemimpin perempuan itu kayak gini-gini banyaklah stigma-stigma yang menggambarkan perempuan itu ada apa namanya ada batas kemampuannya gitu mungkin sedikit diragukan dalam hal kepemimpinan atau dalam hal mengelola perasaan dan sebagainya disini kan Kak Safira sebagai seorang founder seorang leader terus juga mendirikan biasa 10 ribu sampai sebesar ini gimana sih ketika dalam prosesnya mau itu ada gak kayak apa namanya ada stigma-stigma orang yang mengatakan ini perempuan itu gak boleh memimpin atau pokoknya kayak gitu-gitulah dan yang kedua saya ingin bertanya terkait ketika membangun BSW 10 ribu apa sih kira-kira hambatan yang paling sulit banget buat Kak Safira itu hadapin dan hampir sempat kepikiran ini diterusin gak ya gitu terus gimana caranya supaya biar tetap survive sampai bisa berhasil di titik yang sekarang ini terima kasih oke sama-sama Elviana terima kasih halo Elviana sebelumnya seneng banget ternyata udah diikutin dari 2018 ya terima kasih ya anyway tadi pertanyaannya kalau aku breakdown ada tiga ya pertama yang tentang perempuan kayak pernah gak sih ada stigma-stigma bla 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 terus kedua itu lebih ke tadi ketiga itu itu tentang hambatan beasiswa 10 ribu yang membuat ini seharusnya lanjut gak ya gitu kan ya terus yang kedua itu adalah apa tadi yang kedua ya aku lupa lagi aku inget dikit tapi jadi ngeblank pas lu ngomong apa ya Elviana diingetin dikit yang kedua bentar bentar ya bagaimana ketika kemudian bisa survive sampai di titik sekarang ini akhirnya bisa tetap di komah konsisten karena kan kalau misalkan orang membangun sesuatu itu kadang itu ada yang berhenti di tengah jalan terus ada ada aja pokoknya halangannya gitu kan nah gimana sih Kak Safira tuh sebalik kan kakak perempuan gitu bisa mimpin banyak orang terus bisa menghandle semuanya apalagi juga ada tanggung jawab kuliah organisasi dan sebagainya oke terima kasih Fiana oke aku jawab satu-satu ya aku berusaha singkat aja nih karena kayaknya waktunya terbatas pertama perempuan ada gak sih sempat ada stigma yang kamu kan perempuan kayak kenapa jadi pemimpin bisa gak ya Safira jadi pemimpin padahal kan dia cewek nah kalau itu sambil mungkin boleh bantu di mute penitian makasih kalau sejauh ini yang langsung sampai ke kuping aku itu Alhamdulillah tidak ada karena sebenarnya juga aku ketika kuliah gak ujuk-ujuk gak tiba-tiba langsung berani bikin exchange gak tiba-tiba langsung berani bikin beasiswa sebuah ibu enggak tapi ya karena dari SMP aku udah seneng organisasi jadi dari SMP itu aku jadi ketua OSIS aku jadi ketua Pasgibra dan aku mengetuai seluruh ketua OSIS di Bekasi pada saat itu di forum DENOSI mungkin boleh bantu di mute hostnya tau ya host atau co-host boleh bantu di mute oke ya jadi kalau yang langsung sampai ke kuping aku Alhamdulillah belum pernah karena aku ketika mulai untuk berani do something di kuliah itu juga karena basic ilmu organisasi yang udah aku coba geluti dari dulu kayak dari SMP aku jadi ketua OSIS ketua Pasgibra dan mengetuai ketua OSIS Kota Bakasi dan juga aku SMA lanjut OSIS ikut organisasi dengan Jerman dan lain-lain segala macam yang aku nabung ilmu gitu dari zaman dulu sampai akhirnya aku berani untuk bikin organisasi di bangku kuliah jadi ketika orang-orang yang aku pimpin atau ketika aku bertemu dengan orang lain mereka bukan melihat gender tapi mereka melihat kualitas atau mereka melihat track record sehingga Alhamdulillah gak ada si jangan sampai ada juga yang berusaha ng-underestimate di bidang gender itu di hadapan aku langsung tetapi kalau dari omongan orang lain aku pernah dengernya gini pas pas aku kuliah tapi bukan lebih ke gender tapi kayak Safira bikin program exchange hamada itu pas aku tingkat 1 kuliah Safira bikin program pertukaran belajar namun dia bisa kan dia masih semester 2 gitu Safira bikin program pertukaran belajar kan dia masih tingkat 1 Safira komunikasi kok dia berani sih segala macam jadi kayak selintingan selintingan kayak gitu yang aku bukan ngerasa itu underestimate tapi omongan orang lain yang kaget gitu mungkin kok berani banget gitu loh istilahnya cuman aku gak nanggepin tapi yaudah aku prove them with action lagi-lagi ya cara aku menunjukkan adalah ya programnya bersihar ada orang yang diberangkatkan program sukses dan lain-lain gitu itu satu gitu untuk untuk gender sendiri kalau menurut aku lagi-lagi ketika kamu mau dihargai ketika kamu mau diakui keberadaan atau kualitasnya ya jadilah orang yang berkualitas kalau orang-orang kedengaran gak tadi ya tadi sempat terputus dulu ya oh ya yang terakhir yang mana ya tadi baru sampai di itu yang memasuki ke pertanyaan selanjutnya yang kedua Kak oh oke lanjut ya yang kedua hambatan apa yang pernah dilakuin yang pernah di alamin di BSI yang merasa paling berat sampai kepikiran lanjut gak ya gitu di BSI BSI hambatan paling berat menurut aku adalah di bidang dana karena ketika biasanya orang lain bikin ayasan itu karena mereka udah punya sumber dana yang besar ya contoh filantropi orang-orang super kaya let's say Barack Obama yang uangnya banyak banget akhirnya dia bikin Obama Foundation Bill Gates yang super kaya gak tau lagi dana-nya mau dikemanain akhirnya dia bikin Bill Gates Foundation dan lain-lain dan biasanya ayasan itu dari hasil surplus perusahaan contoh perusahaan Tanoto dia akhirnya bikin Tanoto Foundation bagi-bagi beasiswa dan lain-lain nah beasiswa 10 ribu uniknya dayasan yang dibikin sama anak-anak muda anak kuliahan yang gak punya duit yang belum kerja yang gak punya harta atau aset apa-apa tapi ya kita cuma punya niat baik gitu sama semangat mau berkontribusi jadi sumber dana kita banyak nih ide gagasan kita banyak tapi uangnya itu yang terbatas ya karena kita lagi-lagi muncul dari kerasahan gitu bukan muncul dari surplus dana dari sesuatu nah jadi sejauh ini adalah hambatan di dana dan ini juga yang sempat bikin aku ngerasa gak maksimal ketika membina volunteers beasiswa 1 ribu di 2 ribu kota karena mereka gagasannya bagus-bagus programnya bagus-bagus tapi gak semuanya bisa kita support dalam segi dana gitu loh jadi ada program yang gak bisa berjalan jadi itu sih yang paling merasakan buat aku di bagian dana dan harapan aku beberapa tahun lagi beasiswa 1 ribu bisa mandiri finansial sehingga semuanya berjalan lancar tapi alhamdulillah belum sampai ada di tahap yang lanjut gak ya gitu itu belum sih karena di pikiran aku ketika aku berada yang aku bikin ya aku harus berada menyelesain till the end of the day sampai aku meninggal sampai teman-teman aku meninggal dan bahkan kita semua meninggal beasiswa 1 ribu harus tetap lanjut dengan regenerasi sehingga ya harapannya bisa jadi tabungan amal kita nanti buat di akhirat meskipun kita hanya lagi dia alam sana lagi disiksa tapi kalau masih banyak orang-orang baik yang ngerasa kebermanfaatan dari sini siapa tau itu bisa ngeringanin siksa kita di kubur itu sih harapan aku terus ketiga adalah survive gimana sih caranya bisa survive pertama berinovasi banyak orang gak mau berinovasi dan akhirnya dia tergerus oleh zaman atau gak berkembang Nokia kenapa bisa kalah waktu itu sama Blackberry ya karena dia ngerasa Blackberry handphone aneh di saat keypadnya dulu gak kayak gitu kan keypad Nokia kan coba tiga baris tiga baris Blackberry disangkanya handphone aneh kalau bahasa kita alay kali ya dan dia ngerasa gak bakal bisa nyaingin Nokia eh tapi ternyata banyak peminat Blackberry dan Nokia batu dia keras kepala gak mau berinovasi dan akhirnya ya tergerus oleh zaman kan sekarang begitu juga halnya dengan Blackberry akhirnya Blackberry udah ngerasa udah di popularitas udah ngerasa banyak yang suka muncul iPhone dengan tanpa keypad dan dia gak mau berinovasi akhirnya yaudah tergerus gitu jadi biar kita tetap bisa bertahan dan survive pertama inovasi itu penting banget terus kedua adalah regenerasi kalau kamu mau bangun sesuatu kalau kamu leader organisasi leader komunitas tanpa adanya regenerasi yang baik bisa jadi hal yang kamu bangun itu gak berumur panjang karena apa kita kan gak hidup semuanya ya dan produktif kita juga gak di keseluruhan hidup kita paling cuman sampai umur 20-an 30-an atau bagus-bagus 40-an untuk itu harus ada regenerasi bikin kader-kader siapa calon penampuan kamu cari anak-anak muda yang lebih berpotensi dan kalau kata Jack Ma ketika kamu usia 20 tahunan build something tetapi ketika kita udah usia 40 tahunan invest something kita yang akhirnya investasi milmu kita uang kita dan sebagainya untuk anak-anak muda yang lebih punya tenaga dan lebih punya ide-ide cermat untuk melakukannya karena kita udah faktor U ya gitu itu regenerasi terus yang ketiga untuk bisa survive adalah punya tim yang kuat punya tim yang solid ya menurut aku bikin tim bukan cuman sekedar tim untuk melaksanakan tugas untuk melaksanakan kewajiban tapi make them as a family buat mereka jadi keluarga buat mereka jadi rumah dan dengan internal yang kuat pasti program-programnya akan lebih mudah berjalan dengan internal yang bonding maka feel di organisasinya itu akan lebih berasa dan lain-lain dan itu yang akan membuat kamu lebih survive itu sih paling tiga akun yang utama dari aku makasih banyak ya Fiona udah nanya apakah sudah terjawab baik semuanya terima kasih banyak atas jawabannya Alhamdulillah sudah cukup terjawab senang sekali bisa mendapatkan kesempatan bisa ngomong langsung sama Kak Safira terima kasih terima kasih terima kasih banyak semoga kamu sehat selalu ya kalau masih ada yang kurang semoga nanti bisa ditanyain di daya oke terima kasih Kak ya sama-sama oke terima kasih kepada tiga orang penanya yang sudah sangat luar biasa dan juga teman-teman yang masih stay ya aktif di kolom chat merespon dan lain sebagainya terima kasih banyak dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Safira Al-Farisi yang telah memberikan ilmunya kemudian juga banyak hal gitu ya yang akhirnya membuka wawasan kita oh ternyata kita itu perlu improve disininya nih oh ternyata kita kurang disini dan lain sebagainya nah kalau misalkan dirangkum dari pematerian pada hari ini yang paling utama itu tadi ya di slide awal ada sifat yang harus dimiliki oleh milenial gitu ada yang independent mindset kemudian ada passionate di bidang kamu aktif dan kreatif kemudian adaptif cepat menyesuaikan diri dan juga do or join something gitu ya itu supaya kita bisa prove diri kita gitu ingin seperti apa gitu kembali lagi tadi ke mindset kita ya bahwa mindsetnya yang seperti apa lama-kelamaan itu akan menjadi habit gitu ya nah kemudian juga ada yang sempat disinggung tadi di awal-awal juga ada powerful powerful of 5C tadi ya ada critical thinking ada complex problem solving creativity communication skill kemudian collaboration skill yang mana collaboration skill ini akan dijelaskan di sesi selanjutnya gitu ya lebih detail lagi gitu nah kalau misalkan teman-teman yang masih belum mendapatkan kesempatan gitu untuk bertanya untuk berkomunikasi langsung secara virtual di webinar pada kesempatan kali ini bisa langsung saja di DM ya di DM Instagram dari Safira Alfarisi yaitu at Safira S-A-F-H-I-R-A-L F-R-S bisa langsung dicari di Instagramnya bakal langsung ada tuh langsung muncul langsung di follow nanti mungkin Kak Safira ada kesempatan untuk live bisa juga tuh langsung join live-nya bisa mungkin live langsung gitu ya sama teman-teman itu pun bisa jadi gitu ya makanya sekarang di follow dulu aja Instagramnya ada at S-A-F-H-I-R-A-L F-R-S ya nanti aku ketik ya buat nama IG-nya sekali lagi terima kasih kepada Safira Alfarisi yang sudah sangat luar biasa memberikan ilmunya pada kita semua dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah sangat antusias untuk selanjutnya PPT dan lain sebagainya nanti akan diberikan langsung gitu ya sama Panitia untuk selanjutnya seperti apa nah boleh berikan senyuman terbaik sekali lagi untuk Safira Alfarisi untuk teman-teman boleh dinyalakan lagi nih kameranya nah sekarang sebelum kita mengakhiri sebelum kita mengakhiri ada ada gak nih dari Kak Safira untuk closing statementnya seperti apa gitu atau mungkin pesannya untuk teman-teman yang ikut webinar pada pagi hari ini gitu singkat aja kita semua terlahir jadi juara teman-teman kita semua terlahir jadi pemenang dan niat tinggal gimana eksekusi kitanya aja lewat berjuang lewat minat kita niat kita dan juga lewat doa kita untuk bisa mewujudkannya dan apapun yang kita berusaha impikan percayalah lewat pendidikan itu adalah salah satu jalan untuk menggapainya dan niatkanlah gak cuma bisa berpendidikan tetapi berprestasi dan memberikan sesuatu karena kalau singkatnya dari aku jika menuntut ilmu adalah ibadah maka berprestasi adalah dakwah itu aja semangat semuanya semoga kalian semua diberikan kesuksesan dunia dan akhirat amin amin ya Allah luar biasa sekali ya semakin bersemangat untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita yang sejak awal kita impikan nah sebelum kita mengakhiri pada sesi ini boleh dinyalakan dulu semuanya kameranya kita berfoto bersama dulu tim dokumentasi dari panitia juga silahkan bersiap-siap ya untuk mengambil dokumentasi pada sesi pertama ini boleh teman-teman dinyalakan dulu kameranya baru sedikit ya yang menyala kameranya ayo teman-teman kita berfoto bersama walaupun secara virtual ya mudah-mudahan ini menjadi doa kita segera bisa bertemu dengan Safira Alfarizi secara langsung gitu ya secara luring boleh dinyalakan oke sudah ada ya beberapa oke di hitungan ketiga ya semua siap untuk pasang senyum terbaik dari teman-teman tim panitia sudah siap oke sudah siap ya nampaknya di hitungan ketiga ya satu dua tiga oke satu dua tiga ya satu dua tiga oke terima kasih semuanya terima kasih sekali lagi kepada Safira Alfarizi terima kasih semua terima kasih teman-teman aktif banget terus terima kasih juga kepada panitia dan terima kasih juga moderator kamu hebat banget dan cantik juga sukses selalu dan sangat-sangat semuanya aku izin of ke oke ya iya akhirnya ya kita sudah bertemu gitu dari teman-teman yang tadi ada yang mengidolakan sejak 2018 akhirnya bertemu dan berkesempatan untuk berbicara langsung dan buat teman-teman yang masih bingung tentang beasiswa 10 ribu itu seperti apa akhirnya kita juga sekarang pada hari ini menjadi lebih tahu gitu ya mengenai beasiswa tersebut dan juga ilmu-ilmu lainnya nih dalam rangka apa ya adaptasi kita gitu ya transformasi kita dalam menyiapkan menuju Indonesia Emas tahun 2040 nah untuk selanjutnya supaya apa ya sedikit rehat dulu nah disini kan tadi sudah sempat disinggung nih sama Fitri pemandu acara kita pada hari ini bahwa acara ini juga didukung oleh Smart Friend nah dari Smart Friend sendiri sudah hadir di tengah-tengah kita sudah sangat semangat gitu ya di antara kita untuk memberikan persembahannya kira-kira apa sih ya gitu persembahannya boleh langsung aja kepada pihak Smart Friend baik terima kasih moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk teman-teman semua bismillahirrahmanirrahim kami dari Smart Friend pertama menyampaikan terima kasih sudah diberi kesempatan sharing jadi sharing saya ini teman-teman tidak hanya informasi tentang perusahaan atau produk ya karena kami sebagai sponsor tapi kami juga akan sharing program yang terkait kepemudaan karena ini kan seminar tentang kepemudaan ya dari UPI ya dan kami karena sudah menjalin kolaborasi cukup lama dengan teman-teman UPI baik dengan dosen mahasiswa sudah berapa tahun terakhir makanya kami juga merasa apa kerjasama ini memang harus dilanjutkan tadi dikatakan oleh moderator bahwa sistem ini collaboration skill ini tepat sekali karena apa yang mau saya sampaikan ini terkait dengan kolaborasi mungkin materi yang materi saya mungkin bisa materi saya hanya singkat aja kurang lebih 15 menit ya nah baik nah jadi ini ekosistem kolaborasi kepemudaan dalam program CSR Smart Friend untuk digitalisasi pendidikan di Indonesia jadi saya next slide perkenalkan dulu nama saya Dhani Miftahul Akyar saya adalah Head of Community Development PT Smart Friend Telekom atau Komdev atau CSR ya memang tugas saya adalah mengelola program-program CSR di Smart Friend dan juga kerjasama dengan kampus kerjasama dengan komunitas dan sebagainya yang kedua saya adalah co-founder dari Jagowapa Education Technology saya senang banget ini terkait sama UPI kita ngomong tentang pendidikan jadi saya akan share sedikit tentang aplikasi Jagowapa nantinya ya kemudian kalau adik-adik masih ada yang mahasiswa ini sama saya juga masih mahasiswa ini saya masih menyelesaikan kuliah saya di Universitas Indonesia ya nah terkait dengan kepemudaan ada beberapa lesson learn nanti yang bisa saya share terkait dengan pengalaman organisasi saya pernah jadi wakil Jawa Barat dalam Indonesia Kanada Youth Exchange Program tahun 2021 program ini masih ada ya teman-teman jadi teman-teman kalau mau ikut program pertukaran pemuda Indonesia ke luar negeri banyak negara ya itu silahkan teman-teman lihat websitenya kemanpora ya oke next slide nah ini satu lesson learn penting yang didapat walaupun saya sudah di akhir atau ujung masa kepemudaan saya karena umur saya sudah 40 tahun tapi kalau di definisi kepemudaan di kemanpora kan masih termasuk pemuda ya walaupun pemuda zaman old gitu ya nah teman-teman disini saya anggap sebagai pemuda-pemuda zaman now ya atau new now kalau now mungkin sudah beberapa bulan yang lalu ya kita masuk jaman new now kita sekarang tidak ngomong lagi tentang milenial saja tapi juga gen Z gen Z itu di bawah milenial lebih muda dari milenial mereka-mereka yang sekarang sedang SMA atau bahkan SMP kelas 3 itu adalah gen Z gen Z ini punya karakteristik yang relatif berbeda juga daripada milenial nah mungkin next time bisa kita bicarakan ya nah apa sih karakteristik dan kunci keberhasilan gerakan kepemudaan di jaman new now sekarang ini kami melihat nah ini berdasarkan pengalaman saya 10 tahun mengelola program CSR di Smartfriend dimana mostly pelanggan Smartfriend itu anak-anak muda milenial mereka banyak yang mahasiswa masih sekolah ada yang aktivis ada yang udah sambil nyambi kerja ada yang gamers ada yang tiktokers bahkan selekbram yang pertama adalah spirit of caring cirinya adalah kepedulian makanya tadi contoh pembicara sebelumnya Mbak Safira itu betapa belum menunjukkan kepeduliannya melalui program Biasiswa 10.000 yang kedua adalah entusiasme atau antusiasme organisasi kepemudaan jaman sekarang itu dikelola dengan antusiasme yang tinggi dikelola dengan optimisme dikelola dengan rasa spirit positifme positifisme nah gitu ya bisa dibilang ya jadi itu yang menjadi keciri khasnya yang ketiga fun dan enjoyable tidak ada lagi mungkin zaman saya dulu masih mahasiswa kuliah di ITB zaman tahun 97-98 zaman reformasi kita isinya orang si-orang si yang serba serius serba apa ya pokoknya terlalu serius lah enggak sekarang kayaknya organisasi kepemudaan itu ya ada seriusnya tapi juga lebih fun lebih enjoyable kenapa karena banyak digitally mediated ya kita tidak bisa lepas dari dunia digital sekarang seperti tadi diungkapkan pembicara sebelumnya enggak bisa kalau dunia digital buat anak milenial jaman now sekarang itu semua serba serius enggak akan kena ya pengalaman saya di smart friend kalau kita bikin konten-konten di youtube dan segala macam yang serius-serius itu sedikit gitu ya ya ininya apa subscribernya view-nya dan sebagainya itu juga beberapa POL yang sekarang kerjasama-sama kita atau influencer seperti contoh Atta Halilintar dia bilang kunci bikin konten itu ada tiga yang pertama itu dia harus fun konten-konten yang fun wajib karena anak sekarang orang sekarang lihat konten itu konten yang fun yang kedua tetap harus inspiratif atau edukatif dan yang ketiga terkait tentang keseharian nah gitu terus kemudian yang keempat adalah kolaborasi nah kolaborasi ini yang menjadi sorry yang kelima ya kolaborasi kolaborasi ini yang sekarang dalam waktu sangat singkat karena materinya juga singkat banget dari saya ini yang saya mau tawarkan ke teman-teman semua ya yang ada di sini saya tahu di sini tidak hanya teman-teman dari UPI tapi juga dari berbagai kampus di seluruh Indonesia next slide nah dalam pengelolaan kegiatan CSR kami di Smart Friend Telecom mungkin bisa sedikit ke atas nah oke kita membangun sebuah ekosistem dan ekosistem inilah yang membuat program CSR kita itu unik dibandingkan yang lain karena kami bekerja sama dengan banyak pihak makanya kami di sini mengundang teman-teman yuk kita join dalam satu ekosistem bagaimana kita bisa membuat Indonesia ini bisa lebih cerda nah jadi di tengah di tengah itu teman-teman ada tulisan Smart Friend Community teman-teman bisa lihat ya komunitas Smart Friend itu ada komunitas pelanggan Smart Friend Telecom isinya banyak isinya ada pemerintah ada private sector atau sektor swasta ada komunitas ada media dan influencer ada UKM sekolah universitas dan sebagainya nah ini yang yang ada tanda-tanda panah di lingkar-lingkarin itu itu adalah apa anggota-anggota komunitas Smart Friend mereka pengguna-pengguna Smart Friend nah ternyata mereka juga aktif di komunitas yang lain dan mereka kerjasama dengan kita gitu untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan positif misalnya dari pemerintahan itu ada dari Kominfo pendidikan nasional perpustakaan nasional dan lain sebagainya yang kita engage kolaborasi untuk kegiatan literasi gitu ya kemudian dari private sector kita kerjasama dengan ruang guru kita bisa ini yang mau saya kenalkan adalah jago apa ini juga startup di bidang teknologi yang bergerak di bidang pendidikan kemudian dari sisi komunitas juga ada kita banyak kegiatan kita bekerjasama dengan relawan TIK forum Taman Bacaan Masyarakat forum PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang melola kejar paket ABC dan seterusnya dan juga komunitas informasi masyarakat atau KIM dari media dan influencer kita banyak kerjasama dengan media online offline KOL atau Key Opinion Leader Youtubers Tik Tokers dan lain sebagainya dan juga dengan sekolah-sekolah dan universitas kurang lebih 585 sekolah dan universitas termasuk teman-teman dari UPI yang juga sudah kerjasama dengan kita ya kurang lebih 3-4 tahun terakhir kemudian next slide komunitas Smartfriend ini sudah ada di 73 kota di seluruh Indonesia sejak 2015 ya teman-teman jadi teman-teman kalau pengen tahu gimana sih caranya join atau gabung silahkan masuk ke Instagram at Smartfriend Community dan di kota masing-masing teman-teman juga bisa cari di sana ya nanti kita akan berkolaborasi untuk bikin banyak kegiatan next slide ini salah satu atau salah dua salah tiga contoh kegiatan kita misalnya next slide mas atau mbak yang operator ini adalah kegiatan kita di Pulau 3T atau terluar tertinggal terdengar itu di Natuna ini kerjasama kami dengan Ruangguru dan ITB untuk Natuna nanti kita bisa bikin nih Smartfriend dan Ruangguru dan UPI untuk pulau-pulau terluar di Indonesia teman-teman tahu Pulau Natuna itu salah satu pulau terluar dan bagi mereka akses internet segala macam itu relatif susah makanya kita membantu akses internet Ruangguru memberikan akses konten digital dan ITB memberikan motivasi pendidikan dan konten pendidikan teman-teman dari UPI dari berbagai ini kampus juga nanti bisa dari berbagai kampus juga bisa kita berkolaborasi untuk kegiatan tersebut contoh yang lain ini Smartfriend Goes to School dan University Goes to School dan University coba next slide ini beberapa kegiatan kalau contoh-contoh di sini kegiatan yang dilaksanakan itu sebelum pandemi ya teman-teman ini contoh-contohnya next slide lagi mas ini kerjasama dengan Relawan TIK dan Forum Taman Bacaan Masyarakat mostly kegiatan kita terkait literasi digital dan digital entrepreneur nah ini kegiatan-kegiatan kita event offline selama pandemi selama ini kita menyelenggarakan lebih dari 500 event offline bisa dilihat di Instagram kita tentunya harapannya teman-teman bisa lancar dalam belajar online dengan menggunakan kuota non-stop dari Smartfriend itu satu produk kami gitu ya nanti ada juga door price dari Panitia yang kami berikan sebagai sponsor itu adalah starter pack dan voucher kuota non-stop next slide ada juga program untuk MKM barangkali teman-teman ada yang minat di dunia entrepreneurship digital entrepreneur ini program namanya Teman Kreasi Indonesia nah ini adalah program ko-kreasi kita pengen membuka peluang buat adik-adik mahasiswa untuk berkreasi lebih besar lebih luas lagi sehingga jadi produktifitasnya lebih baik ini contoh ada yang bikin kerajinan dari topi bambu itu ada sepatu itu dari partner kita dari Pijak Bumi itu sepatu eco-friendly karena dibuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan next slide oke nah ini Alhamdulillah kita tahun 2020 mendapatkan dua award dari pemerintah dan dari berbagai sektor yaitu IDX Award dan Teropong Senayan Award next slide next slide silahkan nah ini yang saya bidhi salah satu apa ya inisiatif atau inovasi kerjasama smart friend dengan startup ya salah satunya adalah dengan jago apa nah silahkan next slide operator nah jago apa ini teman-teman itu adalah aplikasi education technology kalau teman-teman kenalnya itu ruang guru skill academy korsera udemy begitu nah kira-kira mirip lah tapi ini masih 100% milik anak Indonesia ya mengapa kita bilang digitalisasi pendidikan karena adanya covid-19 ini membuat proses pendidikan kita terdigitalisasi yang luar biasa ya dulu mungkin orang tua atau anak kita atau saudara kita gak ada yang kenal gak ada yang kenal zoom gak ada yang kenal google meet atau google classroom tapi sekarang kayaknya hampir semuanya kenal ya karena itu dipakai untuk pendidikan next slide oke ya ini manajemen tim kita next slide lagi kita memang bergerak di apa bidang pendidikan next slide kami adalah platform pembelajaran online yang menyajikan kursus atau kualitas dengan berbagai topik teman-teman silahkan download di playstore jago apa nah maksud kami apa mempresentasikan ini tentang jago apa ini ini adalah salah satu inisiatif real ya yang bikin anak-anak muda saya yang apa mencoba mengkolaborasikan beberapa member komunitas smartfriend membuat aplikasi karena keresahan mereka pembelajaran di masa pandemi ini tidak merata konten atau kualitasnya di masyarakat ya terutama beberapa waktu itu teman-teman di Jawa Timur ya di daerah Kabupaten Lambongan ya jadi aplikasi jago apa ini next slide sudah dimanfaatkan atau dilakukan disebarkan di Kabupaten Lambongan Jawa Timur dan di apa di download dipakai oleh lebih dari 50 ribu user gitu ya tentunya bagi teman-teman di daerah yang merasa merasakan kesulitan di sekitarnya ya ini kan prinsip anak muda kan caring atau peduli ya tentang pendidikan ini silahkan bisa kontak kami kami akan bantu dengan aplikasi jago apa ini tentunya bekerjasama dengan pemerintah atau dinas pendidikan jadi aplikasi ini free seperti ruang guru tapi free ya kalau ruang guru kan bayar gitu ya tapi ini free gitu ya ke masyarakat kerjasama dengan dinas pendidikan next slide ya produk utama kami ini kursus pembelajaran program keahlian repository webinar next slide lagi oke silahkan next slide lagi ya ini apa statistik kami ya jumlah pengajar dan sebagainya sudah digunakan lebih dari 50 ribu kemudian next slide lagi next slide lagi ya ini program jago Sinau ya SD SMP terutama di Kabupaten Lamongan juga ada sertifikatnya next slide lagi nah ini program kalian yang untuk adik-adik mahasiswa dan profesional ya misalnya tentang sales atau marketing tentang kutansi next slide lagi tentang belajar bahasa ya belajar apa seni musik belajar budaya ya belajar komunikasi dan lain sebagainya next slide ya ini ya oke next slide lagi jadi silahkan teman-teman jika ingin bekerjasama berkolaborasi dengan kami silahkan kontak saya itu ada nomor saya di situ apa bentuk kolaborasi nanti yang bisa kita lakukan tidak hanya tentang sponsorship ya jadi sebenarnya kalau dari smart smart friend mungkin sponsorship itu sebagai pintu masuk untuk kita kolaborasi lebih luas lebih detail lebih dalam lagi dengan berbagai program kegiatan untuk memajukan digitalisasi pendidikan di Indonesia terima kasih itu saja dari saya Bila Tafik Waldaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih terima kasih kepada pihak smart friend ya yang telah memberikan persembahannya luar biasa sekali ya dari namanya smart friend gitu ternyata memang tujuan atau program-program dari CSR nya juga berisi tentang pendidikan ya dimana hal tersebut ingin membuat para pengguna smart friend menjadi smart gitu ya seperti namanya oke nah untuk selanjutnya aku pengen tahu dulu dong dari para peserta nih udah tahu belum kira-kira di sesi kedua ini pembicaranya itu siapa gitu kalau ada yang udah tahu coba ditulis di kolom komentar pengen tahu dulu nih Kak Haris wah ini Alfiana nih yang selalu gercep ya Kak Haris katanya apakah benar selanjutnya ini Kak Haris Kak Dhani terus siapa lagi idola semua katanya Kak Haris oke kita buktikan ya apakah itu benar Kak Haris atau Kak yang lain gitu ya atau Kak Kak Haris yang lain apakah Haris Hendrik atau Haris yang lain gitu ya nah berkenaan hal itu di sesi kedua ini dan nampaknya juga antusiasme dari peserta sudah mulai up lagi setelah mendapatkan persembahan dari smart friend ya yang sangat luar biasa dan nampaknya sudah siap di sesi kedua ini kita akan menuju sesi kolaborasi yang sudah di mention tadi ya sebelumnya kolaborasi pemuda saat COVID-19 ya nah sebenarnya untuk apa ya untuk menuju puncak Indonesia emas pada tahun 2045 banyak sekali tantangan dan rintangan yang perlu kita hadapi terlebih dahulu dan pada saat ini rintangan atau tantangan yang sangat nyata di depan mata yang sedang kita perangi bersama yaitu virus corona gitu yang mana dari sejak Maret Pertengahan ya Februari akhir Maret Pertengahan kalau tidak salah itu sudah menjadi mulai menjadi musuh kita bersama dan hingga saat ini pada akhirnya dampaknya webinar kali ini seminar pada kali ini melalui web harus secara daring nah seperti yang telah disebutkan oleh Kak Syafira tadi katanya untuk menjadikan sebuah habit dalam hidup kita itu perlu adanya apa ya perlu adanya penyesuaian dan kesadaran dari diri kita sendiri dan dalam hal ini dari tentang covid gitu ya selama pandemi yang terlihat nyata itu terkait 3M ya untuk 3M aja masih banyak teman-teman kita masih banyak masyarakat di luar sana yang masih lalai akan 3M tersebut padahal penyakit ini memang terlihat tidak ada padahal ada gitu ya nah maka balik lagi tadi perlunya kesadaran dari diri sendiri terlebih dahulu untuk hal tersebut gitu nah kita nih sebagai pemuda bangsa yang masalahnya cukup banyak berkaitan tadi lagi dengan bonus demografi nah jikalau saja sudah ada kesadaran dari setiap individu dengan masa yang banyak ini maka kita akan bisa berkolaborasi ini bisa berkolaborasi untuk bersama-sama memerangi yang menjadi musuh kita bersama yaitu pandemi gitu nah dan lantas harus seperti apa gitu ya nah disini juga kita sudah hadir di tengah-tengah kita pembicara yang tidak kalah hebat dari pembicara yang pertama beliau merupakan salah satu mahasiswa terbaik dari Universitas Gajah Mada nah beliau ini merupakan founder sekaligus president of lensa pendidikan ID nah selanjutnya juga beliau merupakan presiden dari Yayasan Hamada Yogyakarta prestasi yang diraih sangat banyak selain menjadi mahasiswa berprestasi di Universitas Gajah Mada salah satu prestasi lainnya yaitu yang pernah diraih merupakan The Most Individual Diplomacy Award in ASEAN Economy Community Pilar Asian Foundation Model ASEAN Meeting 2020 wah sangat luar biasa sekali ya sekarang oh ternyata ini CV-nya sudah ditampilkan ya rupanya sudah ditampilkan tadinya mau spoiler-spoiler dulu gitu biar penasaran apakah benar Haris Hendrik yang datang atau Haris yang lain gitu ya yang datang nah ternyata dugaan teman-teman ini benar dan karena webinar dari Panitia juga gak akan nge-prank teman-teman gitu ya ditulisnya Haris Hendrik dengan wajah yang sangat tampan ini tapi ternyata bukan langsung aja kita berikan senyuman terbaik ya buat teman-teman yang on cam senyuman terbaik untuk membicara kita selanjutnya ini yaitu Haris Hendrik halo assalamualaikum 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 barahku keduaan ya aman ya ya aman oke baik aku izin share screen ya teman-teman oh belum bisa nih aku belum bisa share screen bentar ya udah kelihatan belum share screen aku udah udah ya oke baik aku mulai nih ya berarti Fanny ya boleh langsung mulai baik terima kasih ya atas kesempatan yang aku cukup seneng banget bisa sharing ternyata aku juga sharing bareng kakak aku sendiri Kak Safira apa kabar udah lama terakhir ketemu tuh 2018 ya di AUSI sekarang kita ketemu lagi secara virtual tadi udah dapet apa namanya sharing luar biasa juga dari Kak Safira aku coba untuk menyambung kemali apa jadi benang merah yang udah dibahas oleh Kak Safira oke aku diminta sama Pak Nitya untuk ngejelasin tentang kolaborasi pemuda saat COVID-19 gimana sih caranya supaya COVID-19 ini hilang tapi aku kayaknya kalau cuman jelasin itu kayaknya kurang menantang nih kalau cuman jelasin gimana sih peran pemuda untuk ngadapi COVID-19 yaudah tinggal pakai masker ikuti protokol lain sebagainya tapi aku ingin ceritain lebih dari tentang sekedar itu teman-teman nanti akan aku ceritakan di slide selanjutnya oke jadi ini sedikit historical background aku teman-teman aku merupakan mahasiswa semester 7 doain ya teman-teman lagi skripsi jadi semoga lanjut terus aku juga penerima beasiswa official leaders juga young leader for Indonesia beasiswa Paragon aku founder dan presiden lensa pendidikan Indonesia aku pernah terlibat di ASEAN Foundation untuk project event manager di Kamboja aku juga merupakan regional representative Asia Pacific untuk International For Student Association pernah juga kerjasama dengan Colorseek Cambodia salah satu industri fashion di Kamboja mendapatkan Beasil Jaso pernah magang di ADN Media jadi Duta Bahasa dan sekarang lagi kerja sebagai manajemen artificial management bersama global company Eruka yang fokus untuk artificial intelligence teman-teman yang tertarik sama EI kecerdasan buatan bisa tuh kontak bareng sama aku kita diskusi tentang EI itu sendiri oke itu istri ke background aku dan yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini nanti kalau misalnya ngomong aku kecepatan di kode aja ya Van Kak Haris ngomongin kecepatan nah yang pertama kita berbicara tentang situasi COVID-19 itu apa sih sekarang gimana gitu terus aku mau bawain tentang mindfulness di situasi pandemi seberapa penting gak sih kita harus bersikap mindfulness ketika dalam situasi pandemi seperti sekarang ini jangan sampai ketika adanya pandemi malah justru buat kita jadi stress karena kita gak bisa ketemu sama orang khususnya anak-anak extrovert ya kayak aku pribadi aku berdasarkan tes MBTI ayahku adalah tipikal orang yang extrovert jadi ketika aku di pandemi seperti sekarang ini ketika aku di kamar doang it's just like ketika interaksi dengan orang itu berkurang itu membuat aku sedikit stress so kita penting punya mindfulness ini terus yang ketiga adalah management change management perubahan yang ini biasanya kalau anak bisnis anak manajemen pasti paham banget nih sama management change ini karena dia bicara tentang bagaimana kita memanajemen perubahan karena perubahan itu dinamis ya dia kan selalu berubah yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri jadi apa sih pentingnya management change nah baru masuk tadi ke kolaborasi di tengah pandemi kayak gitu oke kita bahas yang pertama nah situasi COVID-19 aku gak mau nakut-nakutin teman-teman aku gak mau buat cerita-cerita serem tapi memangnya teman-teman faktanya per hari kemarin kasus COVID-19 di Indonesia itu ada 605 ribu ada pertambahan sekitar 6.310 orang kenapa hal ini bisa terjadi nanti aku akan jelas lebih lanjut di slide selanjutnya jadi ketika kita bicara tentang situasi COVID-19 ini Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat riskan terhadap penularan COVID-19 itu sendiri seperti itu jadi dengan penampahan kasus yang bahkan di angka 5.000 sampai 4.000 dan bahkan di hari kemarin itu menembus angka 6.000 per hari berarti ini adalah salah satu hal yang membahayakan sekali dan kita bisa lihat di Jakarta saat ini kasusnya juga masih tinggi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan apa sih yang menyebabkan kasus yang 605.000 ini bisa setinggi itu untuk orang Indonesia ini COVID-19 Indonesia itu masih tinggi yang pertama adalah mobilitas mobilitas masyarakat masih sangat tinggi mobilitasnya masih sangat tinggi yang ini menyebabkan terjadinya penularan virus antara satu orang orang lain itu sangat tinggi yang kedua adalah masker kemudian masker Indonesia itu orang masih tidak percaya aku dulu saya ingin sedikit bulan Agustus aku ke Padang aku ikut lomba di Padang orang Padang ketika aku lihat kalau ketika aku jarang banget ketika dalam perjalanan itu kayak Gojek itu ngeliat orang bahkan kemarin itu tepat pas aku ikut penerbakan pemerdekaan publik Indonesia aku lihat banyak banget yang gak pakai masker bahkan sangat sedikit banget yang pakai masker itu juga boleh menyebabkan karena ini sama-sangat suara aku gemah ya halo kalau di aku enggak sih jelas oke yang ketiga ada teori konspirasi kenapa sih kondisi yang tidak masalah tinggi Indonesia itu mengedepankan tentang adat istiadat berbagai produk kondisi kondisi yang tidak terlalu bisa dibuktikan dengan ilmiah teori konspirasi tentang covid itu gak ada covid itu hanya akal-akalan atau akal-akalan Cina untuk membuat ingin-ingin segala macam inilah yang membuat kelas masyarakat semakin rendah nah ketika apa yang dilakukannya untuk mengatasi makanya teori konspirasi ini juga salah satu menyebab kenapa kondisi masih tinggi aku gak tahu teman-teman apakah ada yang saya tahu yang berhubungasi itu itu aku percaya teman-teman tapi aku rasa sih dengan aku teman-teman dekat aku percaya bahwa emang ada cuman yang menyebabkan problemnya adalah covid-19 memang komersialkan sebagian pihak ya gitu itu yang menjadi masalahnya yang ini covid-19 terus covid-19 punya positif dalam ketika kita dalam satu masalah kita harus mulai dari dua mantas ada yang bersifat sebagai positif ada yang positif nah aku menganggap covid-19 ini jadi sesarana kelapaan pertama kita lebih tahu malah bersamaan kayak aku kalau misalnya aku bakalan 8 bulan di rumah yang aku tuh mikir 2020 aku gak bakalan bisa balik ke dulu aku kan di Jogja aku jadi aku merasa kayak gak mungkin aku akan terriau dengan kepadatan aku aku harus ke KPR dan lain sebagainya dianjata covid-19 membuat aku disimpulkan aku dengan keluarga aku aku bisa sharing dengan keluarga aku dan pincaknya adalah kemarin bulan Mei aku kira kemarin apa tidak bisa sama orang dua ternyata sama aku bersatu bersama orang aku makna dari sama tadi jadi paham dengan orang fokus banget dan makna yang kedua dalam multitasking jadi ketika misalnya sekarang nih kalian yang terus di Bandung kalau misalnya ada covid gak akan mungkin datang ke sini mungkin akan mengobankan yang lebih besar tapi dengan adanya kita bisa kita bisa virtual conference yang justru juga kita pertama hemat kita bisa mengerjakan kerjaan lain bergantungan jadi ada selalu ada positif dari sebuah kebijakan itu sih yang menjadi quotes nah ini quotes menarik dari adon ini di potong dulu gimana ini katanya dari peserta banyak yang bilang suaranya putus-putus katanya gitu iya aku juga kerasa gitu sekarang gimana aman gak kalau di aku aman sih tapi ini lumayan banyak juga yang bilang putus-putus suaranya sekarang aman gak ya teman-teman ini sekarang aman oh aman oke baik jadi kita lanjut ya soalnya di aku tuh suaranya tuh mentul gitu loh aku ngomong terus dia mentul aku i don't know kalau ga pake headset ada gak coba ya aku ya sekarang kedengaran gak iya kedengaran aman ya iya aman oke nah jadi di quote daripada covid-19 ini yang aku menarik banget adalah the art of love is when we struggle in difficult situations kadang ya suatu situasi yang sulit itu menguji kita untuk bener-bener paham tentang arti permasalahan yang tadi jadi ketika ada covid-19 kita jadi lebih kreatif kita jadi lebih tahu gimana cara untuk bisa hidup berdamai dengan covid-19 karena covid-19 ini tidak akan selesai dalam satu atau dua tahun ke depan gitu loh ini karena sudah jadi pandemi gitu so make sure kita punya siswa jiwa-jiwa kreativitas dalam menghadapi covid-19 ini oke aku akan membawa ajak teman-teman the art of mindfulness jadi ketika kita bicara tentang mindfulness teman-teman coba resapi di dalam diri teman-teman gak apa-apa sambil pecing mata juga sambil pecing mata kita pikirkan bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini apa yang kita lakukan hari sekarang ini dan apa yang ingin kita lakukan di masa depan dan apa yang telah kita lakukan di masa lalu apa sih yang kita ubah dari masa lalu yang mau efekkan kepada masa lampau kita pikir tarik nafas kita bayangin di dalam diri kita apa sebenarnya yang kita inginkan ketika di masa depan kayak gitu the art of mindfulness adalah bagaimana kita memisualisasikan apa yang menjadi impian kita dengan mempelajari ke masa lalu kita agar kita menjadi sosok yang sekarang kayak gitu nah ini ada salah satu ada enam notes yang aku ingin kasih tau sama teman-teman terkait dengan mindfulness notes ini yang pertama adalah covid-19 itu hanyalah sebuah masa kehidupan teman-teman bicara dalam diri teman-teman baca kalimat ini bicara dalam diri teman-teman sekalian ini salah satu cara mindfulness untuk memangkati diri covid-19 hanyalah sebuah masa dalam kehidupan tanya ke diri sendiri covid-19 itu buat aku jadi gimana sih note yang ketiga aku tau dunia sekarang lagi chaos aku gak apa-apa kok untuk beristirahat sebentar jadi ketika kita misalnya melakukan sesuatu tanya ke diri kita aku tau dunia sekarang lagi gak baik-baik aja berarti dunia menyuruh aku untuk istirahat sebentar it's okay untuk beristirahat sebentar bicarakan di dalam diri sendiri ajak diri kita untuk komunikasi yang keempat adalah apapun yang aku lakukan selama pandemi aku sadar melakukannya dan aku melakukannya untuk aku bukan untuk orang lain aku tidak ingin membuat aku hidup di hidupnya orang lain coba ajak diri kita berbicara ajak diri kita berbicara aku sadar melakukannya dan aku melakukannya untuk aku dan yang kelima adalah setiap aku lihat sosial media aku melihat orang-orang yang sangat produktif walau di masa pandemi tapi gak apa-apa karena bagi aku produktif itu bukan ajang kompetisi karena bagi aku produktif itu bukan ajang untuk kompetisi jadi bicara ke diri kita sendiri setiap kita lihat sosial media aku melihat orang-orang banyak yang produktif tapi bagi aku produktif bukan ajang kompetisi ajak diri kita berbicara seperti itu dan yang terakhir adalah aku janji setelah pandemi selesai aku bakal menjadi persibabru dari diri aku yang lebih mengapresiasi apa yang aku lakukan aku sudah hebat bisa melewatkan waktu yang keras ini kalau bisa teman-teman ini praktekkan di dalam diri teman-teman dalam kehidupan sehari-hari ajak diri teman-teman untuk berbicara ajak diri teman-teman untuk menyemangati diri sendiri ajak diri kita berkomunikasi kalian boleh pakai not apapun kalau kalian mau pakai not ini juga gak masalah untuk supaya kalian sadar bahwa dunia memang lagi gak baik-baik saja dan dunia menyuruh kita untuk istirahat sejenak dari kesibutan yang ada karena kalau hidup hanya untuk kerja-kerja kerja hidup untuk belajar-belajar kita bukan robot ingat kita adalah human being not human jadi ketika kita hidup ini kita juga tahu apa yang menjadi positif kita begitu nah bicara tentang management change kita bicara tentang problem versus solution jadi ketika kita misalnya bicara tentang management change itu management perubahan kita bicara tentang ketika kita melihat masalah pasti kita harus ada solusi ini suara aku masih kedengar ya masih aman ya aman aman oke jadi management perubahan itu management perubahan itu bicara tentang bagaimana kita melihat problem dengan solusi ini aku contoh ini adalah salah satu bentuk critical thinking tools yang aku pakai di beberapa beasiswa aku teman-teman aku coba izin untuk annotate bentar ya jadi teman-teman yang bisa annotate coba annotate juga gak masalah annotate itu kalian pencet yang screen hijaunya terus kalian lihat ada tulisan annotate kalian pencet text misalnya ini aku contohin misalnya problem sekarang adalah aku susah buat fokus aku susah buat fokus kalau lagi ada kelas online nah ini masalahnya ya ini masalah ada masalah disini terus aku mau datangin solusi solusinya apa gitu misalnya aku annotate lagi aku pakai text kalau solusinya adalah aku aku mau kalau udah kelas gak boleh megang selain laptop dan catatan nah misalnya kayak gini misalnya kayak gini jadi karena ada problem nih ada problem terus kita harus mikirin oh problemnya ini problem statement ini berarti ada solusinya dong saya tarik oh solusi yang ini aku gak kalau misalnya kelas online itu ada berarti aku harus supaya fokus kelas online ya aku gak boleh megang selain laptop sama catatan aku misalnya sederhana itu mungkin oke aku hapus lagi deh ini aku annotate aku mau buat lagi misalnya contoh misalnya contohnya adalah covid misalnya covid-19 misalnya covid-19 buat aku gak bisa aku gak bisa ikut lomba misalnya nih nah solusinya apa teman-teman solusinya adalah berarti ternyata ternyata banyak kok lomba misalnya contoh ternyata lomba online banyak kok lomba online banyak kayak gitu lomba online banyak kayak upi ya ternyata teman-teman ngadain lomba juga ya ini sebagai salah satu rangkaian dari lomba kayak gitu jadi maksudnya apa ketika ada masalah pasti kita ikutin sama solusi itu yang dinamakan dengan manajemen perubahan teman-teman nah kalau teman-teman nanti ingin berkarir di dunia korporat kalian berkarir dengan startup kalian berkarir di ya startup lah misalnya atau FNCG kalian bakalan akan sering ngadapi namanya manajemen perubahan ini kalian akan ngadapi nanti industri sekarang ini yang lagi besar-besar kayak FNCG atau misalnya top global consultant kayak Asentor atau mungkin World Bank itu mereka tuh supaya revenue mereka tetap nyingkat pada di pandemi ini mereka ngakuin manajemen perubahan agar revenue mereka tetap ada stagnan dan tidak kalau bahas sekarangnya tidak resesi atau tidak turun kayak gitu kenapa aku bisa bicara seperti itu nah aku juga lagi sekarang lagi kerja proyek di EURUK kan aku tuh kerja di EURUK sebagai manajemen consulting untuk perusahaan FNCG jadi aku kerja untuk FNCG kayak misalnya Nutri Food Indofood Indofood Nutri Food atau mungkin perusahaan-perusahaan makanan yang besar Unilever misalnya mereka akan menerapin sistem seperti itu gitu loh mereka beli data ke EURUK untuk mereka pakai untuk mereka olah oh ternyata mereka mau menerapkan marketing disini nah itu manajemen perubahan jadi ketika di COVID-19 teman-teman kalau teman-teman ada masalah sesuatu teman-teman harus datang dengan sebuah solusi kayak gitu loh itu yang salah teman-teman terapkan ketika teman-teman ngadapi satu yang sulit kayak gitu loh gitu sih sebenarnya oke kita next lagi bentar aku hapus dulu ini ya oke nah kita masuk ke kolaborasi di tengah pandemi nah kolaborasi di tengah pandemi ini yang pertama kalau misalnya kolaborasi karena aku juga lagi megang yayasen aku juga ya lesa pendidikan Indonesia itu bicara tentang communication jadi ketika kita misalnya misalnya nih komunikasi gimana caranya supaya kolaborasi tengah pandemi kita pakai komunikasi membangun komunikasi jadi ketika misalnya kita lagi membangun sebuah yayasan bangun sebuah organisasi sosial apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana visi yang ada di dalam kepala kita sama dengan visi yang sudah sampaikan oleh anggota kita maka membangun komunikasi yang sisi itu penting penting banget teman-teman terus yang aku beri adalah adaptability beradaptasi dengan kenormalan baru artinya misalnya program-program kita nih offline semua nih rata-rata gimana caranya supaya kita bisa beralih ke online makanya ada namanya adaptability dan manusia punya adaptability dan harus punya adaptability intanya adalah rest to be silence membangun ketahanan interaksi dengan tiap anggota artinya kan kalau misalnya lagi pandemi ini kita jarang komunikasi jarang interaksi nah fungsi ketua fungsi human research jadi penting banget dalam organisasi itu punya HRD atau human research department untuk membangun komunikasi antara anggota biar anggota itu merasa dimiliki sama organisasinya dimiliki dalam kolaborasinya seperti itu aku namanya ini sebenarnya teori care dalam kolaborasi kita bicara tentang teori care communication adaptability and resilience nah sekarang aku melakukan kolaborasi di tengah pandemi ini ada 4S sebenarnya yang pertama setting goal secara bersama apa yang kalian menjadi sebuah permasalahan itu kalian setting menjadi satu tujuan yang sama aku mulai ternyata banyak orang-orang keluar sana yang belum bisa kuliah karena keterbatasan biaya itu goalsnya goalsnya yang mau dicapai maka kita harus setting goalsnya oh kalian kita punya anggota 5 kelima anggota ini punya visi yang sama dengan apa yang kita pikirkan makanya kita harus setting goals secara bersama-sama dulu yang kedua adalah setting mekanisme yang mau dipakai apa gimana caranya supaya yang tadinya masalah tentang pandemi ini masalah tentang kutus sekolah tadi ini bisa menjadi sebuah solusi kita pakai mekanisme tertentu nah setelah setting mekanisme tadi setting orang-orang yang terlibat dari 5 yang terlibat tadi kita mau butuh anggota apa oh kita butuh orang yang seperti ini maka setting orang-orang yang terlibat yang terakhir adalah setting problem statement yang mau dibawa udah dapat tujuannya tadi kita dapetin dong apa yang menjadi permasalahan inti dari permasalahan yang tadi kita observe jadi kalau makan kolah sudah setelah pandemi itu pakai 4 F tadi setting goals setting mekanisme setting people dan setting problem statement mungkin itu yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini saya benar-benar maaf untuk beberapa kesalahan baik sinyal dan lain sebagainya cuman sebagai penutup aku percaya teman-teman aku sangat-sangat apresiasi orang-orang di luar sana yang bergerak dalam bidang apapun yang mereka sukai apapun yang mereka passion terhadap itu karena menurut aku gak perlu menunggu hebat menunggu kaya menunggu sukses untuk melakukan suatu perubahan cukup memiliki rasa keresahan dan empati untuk bisa nge-create something jangan sampai kita hidup hanya sekedar mengisi bumi karena Tuhan itu Allah itu menunjukkan kita dengan tujuannya masing-masing oh harus kamu dicipkan di dunia ini kamu punya tugas ini kamu jadi kalifah di dunia ini jangan sampai ketika kita datang ke bumi kita hanya sekedar mengisi kepadatan bumi ini tapi kita isi bumi ini dengan kontribusi kita dan orang mengingat kita ketika kita sudah tidak ada bukan karena prestasi kita bukan karena kekayaan kita tapi orang mengingat kita ketika kita sudah tidak ada adalah tentang bagaimana kita memberi dampak kepada masyarakat gimana kita menebar kebermanfasan makanya ketika bicara tentang ketika diamanahkan menjadi seorang mahasiswa buk prestasi di Universitas Bajamada aku selalu ketekankan mapres hanyalah sebuah gelar satu tahun tapi yang membuat kamu tetap dikenal orang atau tetap diakil orang adalah tentang bagaimana kamu ngasih dampak ke orang lain dan ini bukan masalah juga pengakuan terhadap orang lain kita hidup untuk bukan membuktikan apapun ke siapapun untuk mencari validasi tapi kita hidup untuk bisa ngasih berkat ke orang-orang di sekitar kita jangan sampai kita udah keren dengan prestasi kita membuat orang-orang jangan sampai menjadi lampu yang menyenari orang jauh tapi orang di dekat kamu panas akan sinarnya jadi mungkin itu yang aku bisa sampaikan satu lagi pesan aku yang terakhir kita gak perlu hebat untuk nunggu kesempatan itu datang cukup untuk punya keresahan untuk mengkriat satu perubahan terima kasih akhir kalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku kembali lagi ke Fanny Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Hendrik yang sudah sangat luar biasa ya memetakan kayak strategi-strategi apa aja sih dalam rangka kolaborasi di masa pandemi ini tadi sih poin penting yang sangat menarik gitu ya bagi saya itu terkait produktif itu jadi ya gak semua orang loh di masa pandemi ini harus kayak apa ya ibaratnya jadi toxic juga ya kayak harus produktif harus produktif ada saatnya kita juga butuh untuk mengakui emosi-emosi dalam diri kita misalkan kita lagi down lagi mumat dan lain sebagainya itu perlu di apa ya perlu diakui gitu ya sebagai bentuk apresiasi terhadap diri kita ketika hal tersebut sudah terjadi maka siap lah untuk glow up lagi gitu ya kalau bahasa milenialnya kan glow up gitu untuk siap glow up lagi nah terkait dari tips and trick nih kolaborasi pemuda dari di masa pandemi saat ini seperti tadi kita akan ke sesi tanya jawab dan untuk kesempatan kali ini boleh untuk dua orang penanya terlebih dahulu sistemnya masih sama yang ingin bertanya boleh menyalakan raise handnya di hitungan ketiga ya satu dua tiga oke gercap banget nih ada Alvin halo Alvin ada iya halo ada iya silahkan Alvin disampaikan pertanyaannya saya ingin bertanya kepada Mas Hendri karena Mas Hendri ini kan banyak mendapatkan beasiswa beasiswa dari banyak instansi ya pengalamannya juga enggak kalah banyak dan juga karena temanya ini pendidikan saya ingin minta pendapat kepada Mas Hendri sendiri di dalam UUD 1945 pasal 31 itu tentang pendidikan maksudnya pendidikan nasional itu bertujuan untuk meningkatkan keimanan ketakwaan dan akhlak mulia dan mencerdaskan bangsa dari dasar ini kan sudah kelihatan negara ini memiliki peran penting untuk mendidik warganya menjadi akhlak yang mulia bagaimana sih Mas Hendri ketika kita menanggapi milenial ketika bicara akhlak ya akhlak gue dong bukan akhlak lo misalnya ketika kita menesehati tentang akhlak mereka lebih memprivatkan bagaimana menanggapi kenak-kenak milenial yang seperti ini terima kasih terima kasih Alvin pertanyaannya menarik sekali sampai bawa undang-undang keren-keren oke baik gimana cara kita menasihati orang-orang bagaimana pandangan aku seperti ini teman-teman satu yang perlu aku gerai sebawahi menasihati orang-orang kan berarti kita menjudge orang tersebut contoh beda kan kalimat saya seperti aku kasih contoh kayak gini misalnya teman aku ngurokok nih teman aku ngurokok atau misalnya teman aku terlibat narkoba misalnya atau lagi minuman keras aku gak bakalan nasehatin aku mana yang akan kalian pakai nasehat seperti ini kamu tuh gak boleh kayak gini kalau kamu kayak gini nanti kamu sakit kamu bakalan nyusin orang tua blablabla segala macam nasehat pertama jadi kamu harus berhenti untuk pakai minuman keras itu untuk minum minuman keras itu yang kedua adalah cara yang kedua menurut kamu sendiri kalau minuman keras ini efeknya apa sih gitu beda gak sih beda gak sih cara gak sih sarannya beda banget kan jadi dalam ases saran itu jangan kita ngasih saran untuk membenarkan pikiran kita ke pikiran orang lain tapi coba kita memberi saran dengan membuat mereka berpikir terhadap perspektif kan aku nantikan ini kamu memberi kamu gimana nih kalau misalnya efek minuman keras oh minuman kerasnya akan begini yang jawab gitu nah itu kamu tahu gitu nah aku cuma nyaranin jadi beda jadi kita ngasih saran ke orang lain itu gak harus dengan dia harus dengan oh kamu harus gini gini enggak ini ngasih saran itu dengan kamu ngasih perspektif ke dia seperti yang berpikir itu akan lebih empu dibanding kita ngasih saran dia gak berpikir sama sekali gitu coba kita ngasih saran kita ngasih perspektif ke dia kayak gitu karena gini kalau kita gak ngasih perspektif ke dia dia merasa pendidikannya itu masih benar gitu terus bagi orang lain jawab yaudah nih kalau lo gak suka gini gini karena kalian menjudge nah sehat kalian hanya untuk menjudge bukan untuk ngebantu dia karena teman-teman aku hidup di lingkungan yang sangat-sangat very diverse aku datang dengan beasiswa aku yang sangat-sangat bisa dikatakan kayak pesantren lah tapi di luar sana aku juga berteman dengan orang-orang yang misalnya suka nge-club suka ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya aku bisa mempunyai sendiri karena aku tidak ingin menjudge mereka karena kita we never know sebenarnya apa yang mereka lakukan di luar sana contoh kita ngejudge orang lo narkoba lain sebagainya tapi kita gak tau dibalik sana mereka tuh melakukan itu untuk apa bukan aku membenarkan narkoba itu benar tapi kita gak pernah tau alasan dia ngawakan narkoba apa oh dia broken home oh dia ini dia gak bisa cerita ke siapapun kayak gitu jadi buat teman-teman ketika kalian nasihatin ke orang-orang kasih dengan perspektif dan ketika orang tersebut cerita ke kalian apa menjadi masalahnya dia tolong dengarkan just listen to them just listen dalam hati yang kata you don't need to speak up saya gak perlu bicara kalian cuma mereka butuh cuman didengarin mereka cuman butuh jadi teman kalau kesah kalian jika kalian diberikan sebuah masalah dari orang lain tandanya orang lain itu mempercayai kalian dan kalian adalah teman dekatnya dia so jangan sampai hilangin kepercayaan itu jadi kalau misalnya ada orang yang masuk komen ini hidup-hidup gue ini lain sebagainya kayak gitu yaudah kita gak nasehatin dengan kamu kamu akan gini kamu akan gini kita gak bisa nentuin kita gak bisa nentuin masa depan orang maka contoh misalnya teman-teman anak upia yang mau jadi guru nanti jadi guru persen aku jika kalian bicara sama murid kalian jangan kalian bilang kamu akan jadi apa ke depannya kalau kamu malas-malasan kamu jadi apa kamu gak bisa jadi sukses jangan pernah sekali-sekali menemukan masa depan seorang dari perkataan kita justru kalian sebagai guru nanti kalian tuh akan jadi transfer knowledge oh anak kalian misalnya anak guru kalian hebat hanya gambar support mereka karena itu kemampuan yang mereka miliki jangan hanya menentukan kecerdasan dari matematika jangan hanya menentukan kecerdasan dari kemampuan bahasa Inggris everyone punya unique kelebihannya masalah harus kita embrace jadi kembali lagi kalau misalnya ada orang yang seperti itu tanggapan aku karena kita merasa bahwa kita lebih benar dari mereka sehingga mereka merasa perkucilkan atas perkataan kita coba melakukan nasihat dengan membajar ekstif ke mereka kalau memang ini tidak berhasil berarti tandanya kita belum berhasil untuk masuk ke dunianya mereka coba dekatin dulu coba ajak bercerita ajak ngobrol ajak mereka percaya keberadaan kita kayak gitu sih semua menjawab ya Alvin baik-baik terima kasih mas sedikit menanggapi tadi pertanyaan tadi saya ambil dari buku salah satu tokoh pendidikan Indonesia yaitu pendidikan Islam mewujudkan generasi gemilang menuju negara Adidaya 2045 karya Dr. Adian Nusa ini di Bogor jadi saya tuh bingung kadang-kadang kan UUD itu kan sudah mencangangkan jadi benar negara itu bicara tentang akhlak tentang tentang perilaku tapi kenapa orang sekarang lebih bicara seperti itu akhlak gue akhlak gue akhlak gue akhlak lo akhlak lo seperti itu sedikit sharing aja terima kasih memang benar karena orang merasa bahwasannya apa yang dilakukannya benar dan orang itu melakukan sesuatu karena apa yang gue suka bukan apa yang orang suka tapi kadang-kadang kita harus mengontrol kalau kita manusia sosial kita hidup bukan untuk diri sendiri kita hidup bermasyarakat jadi berperlakuan dengan menuju asas-asas kemasyarakat karena semua orang punya aib semua orang punya aib cuman Tuhan itu sangat baik untuk menutupi aib punya kita jadi menurut aku pribadi adalah ketika orang teman-teman kita mengatakan seperti itu berarti kita belum berhasil untuk menekati mereka kalau kita menyerang untuk menang asasi kita gak masalah karena itu pilihan kita juga gitu oke luar biasa sekali terima kasih Hendrik dan juga Alvin yang dengan pertanyaannya yang sangat luar biasa ibaratnya sih tadi kalau yang pertama itu dia langsung nyerang duluan dia langsung lempar batu otomatis dilempar balik jadi terasanya ya kamu nyerang aku duluan kalau yang kedua dengan cara diskusi seperti ini jadi kita melihat pemikiran dia dari perspektif dia seperti apa dan kita pun supaya bisa menerima melihat oh ternyata dia itu seperti ini oh maka harus begini dan lain sebagainya seperti itu nah untuk pertanyaan selanjutnya silahkan raise hand lagi di hitungan ketiga ya satu waduh 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 udah ada yang siap-siap nih hitungan ketiga ya satu dua tiga oke ini ada Imelda boleh Imelda iya kak iya kak kedengeran gak iya kedengeran jadi saya mau bertanya sama kak Hendrik ya iya bagaimana tanggapan kakak tentang bagaimana tanggapan kakak tentang sebagian orang yang menganggap pandemi politik orang-orang elite tuh kak jadi kayak konspirasi belaka oke makasih Imelda pertanyaannya menarik banget teman-teman iya oke pendekatan aku jujur aja ya teman-teman awalnya aku ngira covid-19 itu gak ada aku ngemikirnya kayak apa sih covid-19 awal-awal pertama kali ada memang sangat-sangat takut ingat gak sih pas kasusnya covid-19 itu hanya 200 atau pertama kali masa pandemi itu orang-orang pada parno semua orang-orang pada di rumah orang-orang pada ini tapi semakin kasusnya semakin banyak justru kita semakin sering keluar gak sih mobilitas kita makan semakin tinggi padahal kasusnya udah sangat tinggi dulu awal-awal aku merasa parno tapi setelah itu aku merasa kayak kok covid-covid lagi ya apalagi aku melihat beberapa berita kayak orang-orang yang dibilang sakit jantung ternyata covid kayak gitu dari sana aku mikir oh iya ya kayaknya memang covid ini sebenarnya konspirasi dari elite politik tapi setelah lama-lamaan aku melihat teman-teman dekat aku ada yang kena gitu ada yang kena covid bahkan ada yang sampai ada yang nampak gejala kalau OTG kan isolasinya di mandiri tapi dia sampai parah banget sampai harus butuh ruang isolasi kayak gitu teman-teman sekalian setelah aku sadar nanti memang covid ini memang benar ada gitu loh yang menjadi salah itu adalah covid ini sekarang dikomersialikan contoh misalnya teman aku yang sekarang dia tuh kalau mau dapat ruang isolasi di Jakarta itu harus bayar 20 juta sekarang kalau enggak rumah sakit gak menerima karena rumah sakit lagi penuh kalau mereka gak bayar kalau gratis semua ya rumah sakit akan penuh kayak gitu makanya sekarang ini jadi masalah bukan masalah covid itu ada atau tidak covid itu pasti ada yang jadi masalah sekarang covid itu dikomersialisasikan kayak gitu jadi sehingga masalahnya tadi tuh jadi menjadi dan media membantu mengup covid ini semengerikan itu padahal sebenarnya kalau kita bicara covid itu sebenarnya tidak seberbahaya itu untuk umur-umur usia-usia produktif seperti kita atau yang tidak punya penyakit itu masih dalam tahap orang tampak gejala kayak gitu tapi yang menjadi bahaya untuk orang-orang yang usianya sederhana lanjut dan lain sebagainya nah kalau ditanya apakah ini salah satu bentuk inspirasi alat politik mungkin bukan karena aku untuk menjawab tapi dari perspektif pengalaman aku melihat teman-teman dekat aku selesai kena covid aku merasa ini bukan masalah alat politik tapi memang ada mungkin kalau kita hubungin ke alat politik mungkin seperti ini mungkin adanya virus ini pertama kali ada terus ternyata perusahaan-perusahaan itu menciptakan sebuah obat lain sebagainya terus kayak covid ini jadi lama kayak gitu kayak gitu sih sebenarnya menurut aku pribadi jadi tanggapan aku adalah kita gak usah mikirin apakah teori konspirasi ini bla 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 yang kita pikirkan sekarang adalah kita menerapkan pola 3M tadi bagaimana kita bener-bener menjaga kita gak kena covid-19 kalaupun kita kena kita tahu bahwa kita harus isolasi jangan sampai kita menjadi agen penyebar virus itu itu yang harus kita pikirkan kalau kita hanya mikirin teori konspirasi teori konspirasi tanpa kita membatasi diri kita sendiri ya itu akan berbahaya ke diri kita sendiri gitu loh jadi instead of kita mikirin satu hal yang tidak belum tentu kebenarannya kenapa gak kita mikirin suatu hal yang benar jaga kesehatan makannya bergizi tutup masker karena ini teman-teman maksudnya orang-orang di luar sana anggap covid-19 itu tidak berbahaya jadi banyak yang belum pakai masker banyak yang tidak pakai penyakitasi tangan dan lain sebagainya jadi menurut aku pribadi daripada mikirin teori konspirasi yang menurut kita bingung gitu loh karena teori konspirasi itu banyak bisa kayak apakah bumi itu bulat apakah surga dan neraka itu ada apakah apakah nanti misalnya ketika kita di segitiga bermuda kita bisa inilah banyak banget teori konspirasi yang kalau kita pikirin lagi kita bisa gila gitu teman-teman jadi menurut aku daripada mikirin teori konspirasi yang banyak gimana kalau kita mikirin hal-hal yang memang melindungi kita dari penyakit itu karena covid-19 itu memang ada karena mamaku sendiri awalnya cuman cerita gini risk covid-19 itu ada gak sih sebenarnya aku akan ngasih perspektif ke mamaku bahwa covid-19 itu ada mah karena kan kalau kalian masuk keluarga ya whatsapp keluarga itu banyak banget pesan-pesan kayak hati-hati covid ini-ini hati-hati sekuran ngirim video-nya ke ini-ini kalian gak boleh gak boleh jumur kain kayak gini kalian pasti sering gak sih dapet WA-WA kayak gitu yang ada di WA keluarga kayak gitu nah fungsi kalian adalah sebagai agen pencerdasan kayak gitu aku kalau di WA keluarga kalau ada berita-berita hoax aku kan bersuara kayak gitu walaupun banyak dikritisi kayak Haris kamu tuh harus harus baca berita ini ini-ini kayak gitu nah karena kita mahasiswa kita punya kita selangkah lebih ke depan dalam hal intelektualitas dan kita lebih paham tentang apa itu hoax dan tidak artinya kita yang jadi agen mempunyai hoax tersebut karena orang banyak nganggap covid itu tidak ada karena media mengupnya dalam bentuk berita yang hoax atau hoax kayak gitu semua menjawab ya tadi siapa yang nanya Inelda ya semua menjawab ya Inelda iya bagaimana sudah terjawab tadi nampaknya sudah terjawab ya dan perserta juga disini cukup aktif ya cukup aktif katanya ada yang menanggapi pertanyaan dan pernyataan dari pembicara luar biasa sekali ya nah terkait pematerian yang sesi kedua ini ternyata waktunya tidak cukup panjang ya dan rupanya sudah ini juga bentar lagi kan memasuki zuhur ya teman-teman jadi untuk teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung kepada pembicara kita yang kedua ini bisa langsung saja menghubungi ke IG-nya langsung nah IG-nya ada Haris Hendrik kalau aku nyari sih langsung ketahuan tuh paling atas bisa langsung di follow terus bisa mungkin DM ya pertanyaan yang lainnya misalkan Kak gimana nih caranya buat dapat beasiswa ini dan lain sebagainya free to ini ya untuk nanya juga kan untuk dari Hendrik sendiri kan ya sangat-sangat aku mau ngasih pembenaran sedikit ya yang tadi tentang kalimat aku yang surga dan neraka itu apakah ada aku adalah orang ini nanti takutnya takutnya di pengetahuan yang salah ya surga dan neraka itu ada teman-teman di Al-Quran pun sudah dijelasin tentang itu kalau kalian agama Islam kalian akan sangat-sangat percaya bahwa surga dan neraka itu ada dan kenapa kita dibuji ini karena kita ingin akhirnya pada akhirnya kita ingin masuk surga seperti itu tapi aku bilang tadi teori konspirasi ada beberapa sihat yang menganggap bahwa itu tidak ada misalnya karena agama-agama tertentu dan lain sebagainya jadi benar kata Elviana tadi konspirasi itu cukup jadi pengetahuan aja tapi tidak dibenarkan sepenuhnya makanya kita perlu berperdoman kalau agama Islam berperdoman dengan Al-Quran agama Kristen berperdoman dengan Injil dan lain sebagainya agar kita punya pengetahuan yang sifatnya spiritual jangan hanya kita menambah pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya duniawi baca buku ini itu tapi kita merupakan pengetahuan-pengetahuan spiritual tadi kayak Al-Quran atau Injil bagi orang Kristen itu ya membenarkan aja nanti takutnya ada yang mikir iya ya kata-kata juga aku kan masalahnya begitu ya teman-teman semangat aku suka banget kalian semua peserta aktif-aktif keren-keren oke terima kasih Hendrik luar biasa sekali ya itu tadi harus seimbang ya antara duniawi dan juga spiritual kita gitu ya nah kalau misalkan kita rangkum di sesi kedua ini yang pertama tuh kenapa sih ya COVID-19 ini masih tinggi gitu dan ternyata memang ditemukan pada kasusnya itu terutama 3M-nya itu masih sedikit sekali masyarakat yang menerapkan hal tersebut gitu ya kemudian juga ada pikiran-pikiran dari beberapa oknum kemudian beberapa masyarakat yang menganggap bahwa corona itu nggak ada gitu COVID-19 itu nggak ada itu cuma konspirasi doang gitu yang padahal memang secara kaset mata ya tidak ada gitu tapi nyatanya ada gitu terbukti dari pasien-pasien yang secara simultan ya diperlihatkan berapa yang positif berapa yang negatif dan lain sebagainya ya bisa di search gitu nah kemudian berkaitan mengenai hal ini juga positif dari adanya COVID-19 ini yang pertama ada makna kebersamaan misalkan kayak teman-teman kita ataupun kita gitu ya saya pun sebenarnya anak rantau kuliah di Bandung aslinya bukan orang Bandung ketika ada corona ini ya itu memang makna kebersamaan bersama keluarga itu lebih terasa gitu dimana waktu kuliah aduh susah banget ya pulang gitu nyari waktu untuk bisa pulang ke rumah tapi Alhamdulillah sekarang diberikan kesempatan gitu kemudian kita juga bisa jadi multitasking jadi sebenarnya jadi lebih banyak waktu juga ya lebih banyak waktu di rumah jadi kita juga bisa memanage waktu oh ini waktu kuliah kita jam segini waktu kita untuk hiburan jam segini waktu untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya gitu gitu kemudian juga perlunya ada mindfulness nah dimana hal ini itu apa ya membuat kita itu menjadi sadar gitu ya apa apa yang ingin kita lakukan di depan itu bergantung semuanya paralel gitu ya dari apa yang di belakang apa yang saat ini dan apa yang ingin kita lakukan di depan kemudian yang tadi juga perlunya ada management perubahan management perubahan itu kuncinya ada dua tadi kita petahkan dulu problemnya apa nih entah itu dari diri kita entah dari lingkungan nah selanjutnya solvingnya ini seperti apa gitu kemudian tadi juga ada care ya ada communication kemudian ada stability kemudian dan resilen dan tadi juga ada empat yang kurva itu juga yang ada setting goal dulu nih kita goalsnya mau seperti apa kemudian mekanismenya seperti apa orang-orang yang terlibatnya seperti apa dan terakhir pasti ada problem statement karena dalam hal apapun namanya hidup pasti ada cobaan pasti ada masalah gitu ya luar biasa sekali terima kasih kepada peserta yang sudah sangat luar biasa baik terakhir boleh Hendrik bergabung lagi untuk closing statement mungkin atau kesan yang ingin disampaikan kepada peserta pada webinar pada hari ini oke baik terima kasih Fanny atas rangkuman materinya berbiasa aku juga mau ngasih apresiasi untuk teman-teman yang aktif banget untuk sharing bareng aku aku seneng banget kalau misalnya tanya aktif seperti ini teman-teman sekalian pesan aku cuma sederhana COVID-19 ini jangan jadikan sebagai sebuah hambatan justru jadi tantangan untuk kita bisa diuji lebih nanti ketika selesai pandemi kita janji pandemi aku nanti punya skill baru ketika pandemi aku rajin ikut webinar nih aku mau nerapin webinar ini nanti ketika aku dapat demi aku bisa nerapinnya jadi teman-teman tetap sukses feel free untuk kontak aku lewat instagram atau mungkin di linkin aku kita bisa connect juga di linkin atau mungkin di email aku juga teman-teman sekalian jadi saran aku pribadi adalah ketika pandemi ini kita tuh banyak banget nge-scroll social media kita banyak banget ngeliat kesuksesan orang kita banyak banget ngeliat produktivitas orang tapi menurut aku produktivitas tuh sekali lagi bukan ajang kompetisi orang berproduktif karena memang dia punya banyak waktu luang kalau kita misalnya ingin istirahat sebentar gak masalah karena ingat it's okay to be not okay sometimes karena pada dasarnya kita adalah manusia biasa yang melakukan sesuatu itu butuh batasannya tertentu jangan sampai kita kerja kerja-kerja tapi kita lupa kesehatan mental kita kita lupa harus refreshing kita lupa harus interaksi dengan orang lain seperti itu jangan pernah ukur kesuksesan orang lain dengan ukur suksesan kamu karena kita punya jalan kita punya timelannya masing-masing it's matter of time ini aja di salah waktu jadi tetap semangat untuk ngejar impian teman-teman set goals kalian mau jadi apa ke depannya kalau kalian udah paham apa yang mau kalian capai kejarlah step by stepnya seperti itu itu saran dari aku Wabila Sofi Gidayah terima kasih sekali lagi untuk Upi yang udah ngundang aku thank you very much oke sama-sama oke terakhir buat teman-teman yang kameranya masih off boleh di on-in dulu sebentar kita berfoto dulu bersama ya kapan lagi siapa tahu tahun depan itu bisa luring ya bisa foto langsung nah sekarang ada kesempatan nih buat fotonya daring gitu boleh di nyalakin dulu oke udah ada berapa ya yang nyala ayo-ayo yang belum nyala nih oke iya oke di hitungan ketiga ya siap-siap semuanya pasang senyum terbaik dan gaya terbaiknya hitungan ketiga satu dua tiga oke lagi satu dua tiga ya luar biasa senyumnya sangat cantik-cantik ganteng-ganteng ya luar biasa yuk lagi satu dua tiga oke terakhir satu dua tiga oke terima kasih semuanya terima kasih Henry yang telah apa ya memberikan ilmunya gitu ya kepada kita di sesi kedua ini terima kasih juga peserta yang sudah sangat antusias dari awal sampai akhir luar biasa sekali saya sangat apresiasi kemudian juga selain ilmu dari dua pembicara yang hebat aura positifnya juga ya teman-teman menyuntikan semangat kita untuk benar-benar menjalankan gitu apa step by stepnya untuk dalam wujudkan Indonesia PEMAS pada tahun 2045 sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tadi Syafira Alfarizi menjadi pemateri yang pertama kemudian yang kedua ada Haris Hendrik ya terima kasih sebagai pemateri yang kedua kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah sangat luar biasa jadi apa ya semangat dari teman-teman ini menyuntikan pada para pemateri pada saya juga sebagai moderator semakin semangat untuk memandu gitu ya memoderatori diskusi pada webinar kali ini dan juga saya ucapkan kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara sedemikian rupa luar biasa sekali dan saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan-kesalahan seperti tadi ya salah sebut harusnya Hamada malah jadi Hamida dan lain sebagainya dan mohon maaf untuk teman-teman yang ingin bertanya namun kesempatannya pada kali ini belum ada tapi bisa langsung kontak kalau misalkan di Instagram sekarang sudah ada Instagram Instagramnya ada Safira S-A-F-H-I R-A-L F-R-S kalau Hendrik ada Haris Hendrik langsung di cek aja boleh DM langsung boleh follow barangkali nanti ada kesempatan untuk live bisa tanya-tanya di situ atau boleh lewat DM aja gitu ya sehat-sehat ya semuanya dan tetap semangat tetap jaga itu 3M-nya ya mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak kalau memang tidak ada kegiatan yang mengharuskan kita keluar di rumah aja bi-produktif di rumah itu bisa bisa melalui menulis dan lain sebagainya itulah kata Hendrik tadi jadilah manusia yang baru di tahun depan gitu ya ketika pandemi ini sudah tidak ada jadilah personal yang lebih baru gitu terakhir saya Fanny Dini Suwari pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke MC terima kasih semuanya ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa sekali ya moderator kita terima kasih Tevani sudah memimpin jalannya sesi diskusi dan pematerian pada hari ini dan sangat antusias sekali ya Kang Tete semuanya semoga dijaga terus nih semangatnya walaupun udah siang-siang gini pasti timbul ya efek-efek lapar tuh ya tapi gak apa-apa tetap semangat dan sudah ada di kolom chatbox link presensi yang telah dikirimkan oleh Panitia jadi dihimbau untuk seluruh peserta webinar ISRF 2020 pada hari ini untuk mengisi untuk mengisi link presensi yang telah dikirimkan oleh Panitia di kolom chatbox sekali lagi dihimbau kepada seluruh peserta webinar ISRF 2020 pada hari ini untuk mengisi link presensi yang telah dikirimkan Panitia di kolom chatbox karena link presensi itu nanti akan menjadi e-sertifikat bagi Kang Tete sekalian oke Kang Tete semua gimana nih pematerian dari kedua pematerian hebat pada hari ini yaitu Teh Safira Alvarisi selaku founder Beasiswa 10.000 dan Kang Haris Hendrik yaitu sebagai founder lensa pendidikan Indonesia boleh nih Kang Tete sekalian ada yang mau ini gak ngomong gak kira-kira kesan dan pesannya gimana nih mengikuti pematerian webinar ISRF 2020 pada hari ini ada yang ingin berbicara ini ada dari Elviana keren banget speechless kalau idola-idola bersatu mantap oke apakah ada yang ingin berbicara lagi nih secara langsung nih ada halo Kang Tete semua gimana ada yang ingin berbicara atau boleh deh di kolom chatbox gak apa-apa dari Habibullah sangat luar biasa mantap Kang Alhamdulillah ya Kang semoga ilmu yang telah diberikan dan atau di sharing-sharingkan dari para pemateri kepada Akang Tete sekalian bisa bermanfaat dan juga berkah untuk Akang Tete semuanya amin ya robal alami baik tentunya acara ISRF 2020 ini dibantu oleh sponsor dan media partner yang begitu luar biasa yang membantu menyukseskan acara ini yakni dari sponsor ada Cicil Eduplex Smartfriend DT Peduli dan Hebat Printing begitu pun dengan media partner yang telah membantu menyukseskan acara ini yakni Info Lomba Info Unicom UP Generation UP Official Hits UP Draft UP Seminar Hunters Lomba Mahasiswa Lomba Mahasiswa.id Lomba Nasional dan Arena Lomba oke Kang Tete semua semoga dijaga terus semangatnya karena kita masih banyak banget nih hal-hal yang menarik di akhir acara terlebih lagi akan ada door prize atau giveaway di untuk dua penanya terbaik pada saat pematerian tadi gak sabar ya siapa nih yang kira-kira menjadi orang yang beruntung ya pada hari ini untuk mendapatkan door prize dari wanitia oke sebelum kita masuk ke pengumuman door prize akan ada presentasi dari sponsor yang telah membantu menyukseskan acara webinar ISRF 2020 kepada DT Peduli kami persilakan baik terima kasih saya Fitri Sabila sebagai MC ya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Selamat siang seluruh peserta peserta panitia yang mudah-mudahan Allah meliharkan semuanya saya mohon izin dari saya rekryk palijen dari DT Peduli atau Darut Tauhid Peduli mohon izin untuk sedikit memberikan informasi tentang lembaga kami Alhamdulillah ini barangkali ada yang sudah mengetahui DT Peduli baik saya jelaskan sedikit Alhamdulillah kami lembaga kami sudah bergerak di bidang filantropi ya yaitu di bidang lembaga Amil Zakat Nasional nah ini lembaga kami didirikan pada tahun 1999 oleh Kiai Haji Abdullah Jimnas Tiar mungkin rekan-rekan semua sudah tahu mungkin ya Aagim yang biasa disebut Aagim ini guru kita mudah-mudahan Allah meliharkan Amin Alhamdulillah kita di DT Peduli memiliki 5 pilar program nah diantaranya pendidikan sosial dakwah kemanusiaan dan ekonomi Alhamdulillah nah sampai 21 tahun ini mohon doanya mudah-mudahan lembaga kami senantiasa dapat bermanfaat untuk umat gitu ya sehingga dapat membantu umat khususnya di seluruh Indonesia nah ini karena Alhamdulillah cabang DT Peduli ini sudah berada di wilayah Indonesia yaitu 28 cabang Alhamdulillah di luar negeri ada di Malaysia nah ini mohon doanya supaya tetap istiqomah dan menebar kebaikan gitu Amin kemudian untuk penghimpunan penyaluran program nah ini dari rekan-rekan semua barangkali nanti dari Teteh Akang semua mau menyalurkan zakat impak sodakoh dan makaf nah lembaga kami dengan senang hati membantu untuk menyalurkan gitu Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda apabila seorang manusia meninggal maka akan terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga macam gitu ya yang pertama salah satunya yaitu adalah sodakoh jariah nah ini yang tidak akan terputus walaupun sudah tidak ada ya walaupun manusianya sudah meninggal nah kami dari Deteh Peduli mengajak kepada seluruh peperta ya setiq suaranya iya kepada peserta tolong dimatikan mikrofonnya ya sudah silahkan dilanjutkan ya pak siap dilanjutkan nah kami dari Deteh Peduli mengajak kepada seluruh peserta dan panitia untuk ikut berpartisipasi gitu dalam berlomba-lomba untuk kebaikan ya pastabikol khairot ini ya kebetulan di Deteh Peduli ini sekarang lagi ada program untuk apa membantu masyarakat ya untuk meminimalisir gitu efek covid-19 ini yang efeknya luar biasa ya dampaknya sangat dahsyat gitu nah dari awal Alhamdulillah kami sudah apa ekspansi bantuan kepada masyarakat barangkali dari para peserta para seluruh peserta yang ada di webinar ini ingin ikut berpartisipasi juga nah kami senang-tiasa dengan senang hati membantu untuk menyalurkan silahkan nanti bisa menghubungi nomor saya nanti saya tuliskan di chat atau misalkan langsung ke Deteh Peduli maupun lewat website-nya silahkan nah gitu mudah-mudahan nanti sodak apa partisipasi dari rekan-rekan semua senantiasa dipenuhi dengan keberkahan dari Allah terima kasih terima kasih juga kepada panitia ISRF yang alhamdulillah aktif sekali walaupun di masa pandemi ini senantiasa melaksanakan kegiatan yang luar biasa ini mudah-mudahan seluruh panitia ini senantiasa diberikan kesuksesan kemudahan dalam segala hal dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekian yang dapat saya sampaikan saya Rikrik Pahlijan dari Deteh Peduli mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di event yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Bapak Rikrik Pahlijan atas presentasi dari Deteh Peduli yang sangat begitu luar biasa yang mana Deteh Peduli ini teman-teman bisa nih apabila ingin melakukan infak sodako atau wakaf bisa sekali menghubungi Deteh Peduli karena seperti yang telah Bapak Rikrik bilang tadi Bapak Rikrik bilang tadi ya bahwasannya ada tiga amal yang tidak akan terputus yakni salah satunya adalah sodako jariah jadi mangga untuk akang-teteh sekalian jika ingin menyumbangkan hartanya bisa sekali untuk menghubungi Deteh Peduli sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak dari Deteh Peduli oke akang-teteh semuanya selanjutnya akan ada penayangan video dari Deteh Peduli baik dipersilahkan kepada operator saudara saudara sekalian ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong Masya Allah luasnya 4,6 hektare dan disini akan segera dibangun masjid dan pesantren Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam rohmatan din alamin dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid membangun lembaga pendidikan inilah kesempatan untuk beramal saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren semoga pembangunan disini lancar dan diberkahi sama Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah bersabda Khairunas anfa'u mininas sebaik-baik dari kalian hei para manusia adalah orang yang memberi manfaat bagi orang lain maka orang beragama di dalam Islam ini harus memberi manfaat bagi orang lain saat ini banyak kita ketahui berapa banyak orang yang bekerja harian terdampak dari COVID-19 orang-orang yang di PHK dari kerjanya para tenaga medis kekurangan APD maka tugas kita siapa yang peduli dengan sesama maka yang di langit pun akan peduli kepada kita semuanya salurkan zakat impak sotakoh anda wakaf anda ke Las Nas Tipe Dunia insyaallah amanah barokah manfaat dunia sampai akhirat saya Ustaz Dizianto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada DT Peduli yang telah membantu menyukseskan acara YSRF 2020 pada hari ini baik untuk akang TTS kalian seperti yang telah dijanjikan tadi bahwasannya akan ada pengumuman door price atau giveaway ini kepada dua orang yang beruntung yakni diambil dari dua penanyaan terbaik pada saat webinar pematerian berlangsung nah kira-kira siapa ya dua penanyaan terbaik apakah masih join ya disini ya ataukah sudah left semoga masih disini ya oke kita mulai dari pematerian pertama ya dari Tessa Mira Alvarisi selaku founder beasiswa 10.000 yang mana tema pemateriannya ini mengenai peran pemuda untuk kemajuan Indonesia nah untuk pertanyaan terbaik pada sesi pertama selamat kepada Kang Habibullah oke ada Kang Habibullah disini atau sudah left Alhamdulillah masih ada Alhamdulillah masih ada baik selamat nih Kang menjadi penanyaan terbaik pada sesi pematerian pertama gimana nih Kang kesan-kesannya mengikuti webinar ISRF 2020 pada hari ini kalau untuk pesanan-kesannya ya Alhamdulillah sangat asik sangat beruah bagi kita semua demi kemaik bangsa dan negara Indonesia saat ini oke semoga tema yang diambil oleh Panitia pun bisa direalisasikan dengan baik ya untuk alhamdulillah sekalian yang mana webinar ISRF 2020 ini mengangkat tema optimalisasi peran pemuda dalam mengembangkan potensi bangsa untuk menuju Indonesia emas 2045 begitu ya Kang eh mas ya manggilnya ya mas Habibullah ya kalau orang malam mas ya ya benar benar oke boleh mas Habibullah sekali lagi selamat ya mas ya ya terima kasih oke untuk pertanyaan ya sama-sama mas untuk pertanyaan terbaik pada sesi kedua pematerian Indonesia dengan tema pematerian yakni mengenai kolaborasi pemuda saat COVID-19 nah pertanyaan terbaik sesi kedua jatuh kepada Alvin Kodri Lazuardi selaku guru MPS Ahmad Dalan ya Kabupaten Tegal apakah masih ada Bapak Alvin atau Kang Alvin Kang Alvin atau gimana manggilnya nih Mas Alvin saja oh Kang Alvin guru iya Kang iya iya saya guru baru satu semester sih oke Alhamdulillah bagaimana nih Kang Alvin mengikuti webinar ISRF 2020 ini kesan dan pesannya kalau kesannya sangat bagus karena karena banyaknya pemuda sekarang yang gak peduli Indonesia itu punya target menjadi Indonesia emas di 2045 tapi banyak pemuda-pemuda sekarang yang sudah mulai bangkit dan peduli membahas tentang masa keemasan Indonesia nanti di 2045 ma'am iya baik kalau pesannya nih mas untuk ISRF di tahun yang akan datang nih Kang boleh Kang mungkin dari berbagai acara ini yang dilaksanakan ISRF bisa didokumentasikan dalam buku dan bisa dicetak dan bisa diseberluaskan terima kasih oke dicetak dalam buku ya Kang ya oke Alhamdulillah insyaallah ya Kang sekali lagi terima kasih banyak dan wah rame ya Kang disana ya Kang sekali lagi selamat ya Kang menjadi penanya terbaik pada sesi pematerian kedua dan untuk penanya terbaik pertama tadi Kang Habibullah kemudian penanya terbaik kedua Kang Alvin bisa langsung untuk menghubungi panitia ya agar diproses nih door price atau giveaway-nya baik kita langsung ke acara selanjutnya nih akan ngetes semuanya akan ada pengumuman nih esai nah kira-kira siapa ya yang menjadi pemenang best poster dan juga esai ini dari lomba yang diadakan oleh ISRF tahun 2020 ini mungkin sedikit berbeda ya Kang tetes kalian biasanya ISRF ini dilakukan secara offline tapi saat ini dengan situasi yang tidak memungkinkan maka dilakukan secara online gitu ya tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus berprekan Indonesia emas di tahun 2045 bangga kepada Akang Teteh Panitia boleh di-share screen ya apakah ada ya pemenang-pemenang di sini oke ini dia awarding Indonesia Student Research Festival 2020 kira-kira jatuh kepada siapa yang pertama untuk best poster kira-kira jatuh kepada siapa selamat kepada ya ini dia selamat kepada ketua timnya ada Teh Indah Novi Yarman dengan anggotanya ada Ares Yudi Prasetyo dan juga Siska Fadila dari Universitas Negeri Semarang oke apakah ada di sini Teh Indah Teh Indah Novi Yarman apakah ada halo kak oke ada ya halo apa kabar nih kak alhamdulillah apa kabar kak alhamdulillah lagi di mana nih kak Semarang lagi di Semarang oke nanti kapan-kapan aku main ke Semarang ya boleh mampir ya boleh banget ditunggu kak oke nanti kita bisa kontek-kontekkan ya gimana nih kak aku mau nanya kesan dan pesannya mengikuti ISRF 2020 ini terlebih lagi menjadi best poster nih boleh kak kalau ditanya pesan dan kesannya sangat luar biasa sekali ya buat ikut lupa SI ISRF ini apalagi pandemianya sangat ramah-ramah sangat luar biasa lah buat kita mewujudkan untuk Indonesia emas nanti 2045 dan bagaimana kita terutamanya ini bagaimana kita bisa mendatangkan manfaat untuk bersama dan ya yang saya terkesan sekali sama ISRF ini ya pastinya panitianya keren banget luar biasa oke ini panitia ISRF tahun 2020 luar biasa kalau anggotanya ada juga di Zoom meeting ini ada kak ada juga boleh say hello Kang Ares dan Tesiska boleh say hello halo kakak-kakak sinyal halo oke kalau Kang Ares ada tadi ada halo Kang Ares kenapa gangguan sinyal tadi katanya oh ya sudah gak lupa sekali lagi selamat ya kak semoga bisa bermanfaat dan bisa selalu mengukir prestasi untuk kedepannya amin terima kasih banyak kak selanjutnya kita akan masuk ke juara 3 ini lomba ESAI kira-kira akan jatuh kepada siapa oke langsung saja juara 3 ESAI ISRF tahun 2020 ya dengan ketua tim Pakih Utsman dengan anggotanya yaitu Bagus Catur Wibowo dan Putri Meka MF nah dari judul ESAI-nya REPL yaitu Renewable Hybrid Power Plans pembangkit listrik tenaga gelombang laut dan surya sebagai upaya memaksimalkan potensi kemaritiman laut Indonesia dari Universitas Diponegoro boleh say hello halo Kang Faki ada Kang Faki atau anggota yang mewakilinya disini ada Kang Bagus suaranya terdengar gak ya oh sudah ada Kang Faki oke halo Kang Faki sudah terdengar suaranya lagi di mana Kang lagi di rumah di Jogja oh lagi di Jogja dimananya Kang Jogjanya Jogjanya di Bantul oke Jogja itu nyaman banget ya Kang ya bawaannya Kang aja pengen ke Jogja terus ya saya udah dua kali ke Jogja dan bawanya kangen terus ya sama Jogja ya kenapa ya karena Jogja terbuat dari rindu dan angkringan Kak oke Kang Faki boleh nih kesan dan pesannya mengikuti lomba di ESRF 2020 kalau pesan-pesannya sih menarik terutama untuk webinarnya ini kan penuh dengan diskusi apa tentang pengetahuan-pengetahuan di era milenial terus untuk perlombaan dari ESRF nya sendiri itu sangat bagus karena untuk menjaring inovator muda mungkin seperti itu saja oke kalau untuk anggotanya ada gak nih Kang disini Kang Bagus Catruwibowo ada sepertinya udah pada keluar dulu sudah dua-duanya juga sudah keluar Teh Putri juga sudah keluar iya Kak sepertinya kayak gitu oke salam ini aja ya untuk Kang Bagus dan Teh Putri kami dari Panitia ESRF 2020 mengucapkan selamat kepada Akang dan juga teman-teman lainnya ya semoga bisa semakin mengukir prestasi ke depannya amin ya oke kita langsung next ke juara dua ada lomba ESI ESRF 2020 jatuh kepada kira-kira siapa Kang Teteh semuanya ini dia juara dua lomba ESI ESRF 2020 jatuh kepada ketua tim Teh Indah Novi Yarman lagi nih ya oke Teh Indah luar biasa ya dengan anggotanya Kang Aresyudi Prasetyo dan juga Teh Siska Fadila yakni dengan judul ESI-nya InSmartGree Indonesia's Agriculture Sistem Kontrol Pertanian Cerdas berbasis Artificial Intelligence Fuzilogic pada Pertanian Hidroponik Nutrien Film Technically dari Universitas Negeri Semarang oke Teh Indah lagi ya halo Teh Indah boleh kita ngobrol-ngobrol lagi ya ampun Kak Indah ini juara lagi tadi udah best poster sekarang juara dua luar biasa ya Teh Indah ini apa nih Teh Indah yang membuat Teh Indah termotivasi untuk mengikuti ajak ini kemudian sampai meraih juara dua nih langsung dibabat habis ya oleh Teh Indah dan kawan-kawan gimana nih Teh apa yang membuat Teteh apa sangat memotivasi diri Teteh awalnya itu sama temukan ketika scroll-scroll ini lihat nih ada pangklet poster dari ISRM wah keren banget nih kegiatannya gitu kan kita jadi termotivasi apa sih ide jagasan kita tentang apalagi disingkat tentang optimalisasi generasi Indonesia buat Indonesia Emas 2045 keren banget nih kegiatannya dari penyelenggarannya terus balik lagi nih sering nih tanya-tanya sama panitianya tapi ya apa ya ramah banget gitu panitianya walaupun rewat juga kita pokoknya disini tuh kayak keren banget lah kita dari ISRF ini diberi kesempatan buat ngasih inovasi kita buat Indonesia kedepannya bisa bermanfaat jadi motivasinya itu bisa maju bersamalah terima kasih buat ISR iya selamat-selamat teh indah selamat ya untuk teh indah dan kawan-kawan baik langsung saja kita ke juara satu nih pengumuman ISRF tahun 2020 kira-kira juara satu jatuh kepada siapa jeng 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 udah gak pernah sabar ya kalau sampai semua nah ini dia ketua tim dari juara satu lomba ISRF 2020 yakni Kang Aldi Murti Firdaus dengan anggotanya yaitu teh Gabriela dan teh Mani Rapuri nah dengan judul SI Kalola karena budaya lokal kebanggaan kita inovasi aplikasi game berbasis MMORPG sebagai sarana pelestarian budaya Indonesia dari Institut Teknologi Bandung luar biasa sekali ada Kang Aldi disini halo tes suaranya kedengeran iya terdengar halo lagi dimana Kang di Bekasi di Bekasi Kang asli Bekasi ya Kang asli Bekasi oh deket saya di Jakarta berarti bisa bekasinya dimana di kabupaten oh oke nah gimana nih Kang perasaannya menjadi juara satu pada lomba SI SRF tahun 2020 perasaan dari pombok kami pertama gak gak nyata ya maksudnya bisa diberi kesempatan jadi salah satu pemenang di SRF terus selain itu juga kami perasa bersyukur dan senang udah itu aja gak bisa berkata-kata lagi sepertinya ya oke Kang Aldi semoga sehat selalu ya Kang ya sel juga buat panik ya halo untuk Teh Gabriela ada disini ada oke boleh Teh Gabriela say hello halo Teh Gabriela halo oke lagi dimana Teh lagi di Jakarta oh deket dia sama saya Jakarta mana Teh Selatan oh anak Jaksel nih ya bicis oke Jakarta Selatan dimana Teh di ini Setia Budi oh oke gimana nih Teh keadaan disana gimana ya oke kalau perasaannya gimana nih Teh menjadi juara satu pada SISRF tahun 2020 sama sih sama Aldi gak ada yang nyangka terus ya sangat bersyukur gue sih Alhamdulillah oke selamat sekali lagi ya Teh ya halo untuk Teh Manirapuri ada disini oh ada ada masuk ada oke halo Teh lagi dimana sama ini kayak Aldi lagi di Bekasi juga oh anak Bekasi juga ya deket nih rumahnya lumayan lumayan oke kalau tadi di perasaannya sekarang aku pengen kesan dan pesannya nih Teh mengikuti mengikuti lomba ISRF 2020 ini kesan-pesannya mungkin kalau dari saya sebagai perwakilan dari kelompok Kawoka ini ISRF lomba ini dari awal perjalanan kami mengikuti ISRF ini lombanya sangat profesional menurut saya panitianya sangat jelas karena kita ada bukunya gitu ada guidebooknya jadi semuanya sesuai dengan guidebook untuk pembuatan ISRF-nya dan poster ini juga seperti itu oke Alhamdulillah sekali lagi selamat ya Teh selamat kepada Kang Aldi dan juga kawan-kawan dan Panitia memiliki transparansi nilai ini dari lomba ISRF ini mangga kepada Kang Teteh Panitia boleh di-share screen nih transparansi nilai dari 15 ya 1 sampai 15 ada nih ya transparansi nilainya nah ini dia untuk 15 transparansi nilai jadi disini sudah ini ya sudah sangat jelas sekali penilaian dari Panitia dan tidak bisa diganggu-gugat jadi bisa nih Kang Teteh sekalian yang kok aku gak juara ya berapa ya nilai aku dan lain sebagainya nah ini bisa dilihat ya ada mulai poin-poinnya ada kemudian akumulasi jumlah poin dan juga rata-ratanya semoga untuk 3 pemenang dan juga best poster bisa bermanfaat apa yang telah dicapai sampai saat ini dan juga tentunya jangan pernah berhenti untuk mengukir prestasi karena masih banyak sekali sebudang prestasi di luar sana yang bisa kita raih tentunya ya jadi untuk Akang Teteh sekalian yang masih belum beruntung masih belum bisa menjadi pemenang di SRF tahun 2020 ini semoga rezekinya ada di luar sana ya dan tentunya tetap semangat untuk mengukir prestasi untuk Indonesia Emas 2045 baik Akang Teteh sekalian nah jangan lupa juga ya untuk mengisi link presensi yang telah dikirimkan oleh Panitia di kolom chatbox sekali lagi untuk Akang Teteh sekalian dihimbau untuk mengisi link presensi yang telah dikirimkan Panitia di kolom chatbox dan tentunya tak henti-hentinya kami dari Panitia YASRF tahun 2020 mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sponsor yang telah membantu menyukseskan acara ini yakni Cicil Eduplex Smartfriend DT Peduli dan Hebat Printing kemudian juga media partner yang telah membantu menyukseskan acara ini ada Info Lomba Info Unicom UP Generation UP Official Kids UP Drug UP Seminar Hunters Lomba Mahasiswa Lomba Mahasiswa.id Lomba Nasional dan Arena Lomba oke Akang Teteh semuanya karena kita telah sampai di penghujung acara mari kita membaca lapas hamdalah bersama-sama Alhamdulillah Hirabdil Alamin dan sebelum menutup webinar ISRF tahun 2020 ini mari kita melakukan sesi foto bersama ya sekali lagi boleh akang tetes sekalian dinyalakan kameranya terlebih lagi yang tadi baru mendapatkan pengumuman menjadi pemenang nih ya di ISRF tahun 2020 ini biar terlihat muka-mukanya ya yuk kita foto bersama akang tetes sekalian boleh dinyalakan kameranya foto terakhir jadi harus semangat ya oke boleh kong tetes sekalian yang belum menyalakan kameranya ditunggu nih yuk masih ada yang belum menyalakan kameranya boleh dinyalakan oke maaf kan sinyalnya kurang bagus oke gak apa-apa kang kalau yang lain gimana nih hayu dinyalakan yuk kameranya yuk seluruh panitia juga hayu dinyalakan ya kameranya biar kita foto bersama nih di akhir acara ISRF tahun 2020 pada hari ini luar biasa sekali ya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia ISRF tahun 2020 yang telah menyelenggarakan acara yang sangat hebat dan juga kepada moderator Tehfani yang telah membantu juga ya dalam sesi diskusi dan pematerian hari ini begitu juga dengan pemateri hebat ada Tessa Fira Alvarisi dan Kang Haris Hendrik kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada Kang Yadi Mulyana selaku Direktur Lembaga Penelitian dan Pengkajian Intelektual Mahasiswa mari untuk mengakhiri webinar hari ini kita melakukan sesi foto bersama sudah siap akan tetes kalian ya kita akan foto dalam hitungan 3 2 1 oke nah sekarang aku mau fotonya ini dipimpin sama ini belum ada ini nih belum ada informasi di belakang panggung nih aku baru ngomong sekarang dan aku pengen banget fotonya dipimpin sama ketua pelaksana dari YSRF tahun 2020 boleh Kang Taufik ini belum ada informasi nih di belakang ya Kang Taufik mungkin kaget nih ya oke halo halo ada apa pimpin gaya nih Kang Taufik boleh nih oh iya mau gayanya gimana nih Kang jargon ada jargon oh ada ada apa sih apa tuh Kang jargonnya lagi mikir kita mahasiswa ilmiah gimana Kang kita mahasiswa ilmiah oke kita mahasiswa ilmiah begitu ya Kang ya oke akan terasa kalian kita jargon bersama-sama untuk menutup webinar YSRF tahun 2020 pada hari ini bagaimana Kang Taufik jadi jargon ya siap oke teman-teman operator sudah siap ya mendokumentasikan video ya oke boleh Kang Taufik aba-aba 321 nya sebentar ya siap akan sepertinya akan sabarnya oh iya sebelumnya dinyalakan dulu mikrofonnya akan tetes kalian biar terdengar suaranya ya boleh dinyalakan mikrofonnya akan tetes kalian oke oke siap oke siap kepada Kang Taufik sekalian dinyalakan mikrofonnya oke ayo ada yang masih belum nyala nih mikrofonnya boleh dinyalakan ya ayo boleh akan dipimpin satu dua dua oke srf 20 ya kita mahasiswa ilmiah kita mahasiswa ilmiah saya Fitri Sabilah yang maju satu master of ceremony dari webinar saya mc dan baik Kang Taufik memitunjur diri mohon maaf apabila ada kata-kata dan perilaku saya yang kurang berkenan dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh pemenang akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di srf tahun depan terima kasih teman-teman semua selamat menikmati mc terima kasih kata mc sama-sama indah luar biasa ya oh ini Fitri ini Fala katanya mau kenalan nanti main di EPB ya di EPB nah ini Fala dari EPTK halo halo Fala salam kenal ya disini ada Fani juga ya ada masih ada Fani ada halo ya nanti pukul setengah apa 13.30 mau ada ya ngobrol-ngobrol lah ucap terima kasih kita dari UKM LAPMUP maupun dari YSRF kepada mc maupun terima kasih oke oke izin left ya akan ternyata sekalian terima kasih banyak Assalamualaikum terima kasih walaikumsalam terima kasih ada ada linjungnya itu alhamdulillah terima kasih tugasnya gitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih